Oh hai Pak Udaya Oke kita bisa lanjut Perti Victoria ini Didirikan di Melbourne Victoria Tanggal 10 September 2021 Dengan ketuanya Visinya adalah paham Multikulturalisme yang menjadi dasar Dineka Tunggal Ika Dimana Tionghoa di Indonesia Menerima Indonesia sebagai tanda air Dan suku Tionghoa diterima sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia Misinya adalah Memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Tionghoa Untuk generasi sekarang dan selanjutnya Memperkokoh Persaudaraan Tionghoa berwawasan Indonesia Dengan mendukung perwujudan Multikulturalisme di Indonesia dan Australia Semua ini Dengan Dijalankan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan Pertiwi yang dari pusat Yaitu 4K Kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kesetaraan Sedikit Prof Lanjut Berikutnya Organisasi pendukung acara ini Ada salah Dimulai dari Yayasan Musik Jakarta Yang nanti akan dijelaskan Dipaparkan Yayasan Musik Jakarta Dan juga Sekolah Menengah Kejuruan Musik Jakarta Sekolah Tinggi Internasional Konservatory Musik Indonesia Organisasi pendukung lainnya adalah IDN Victoria Atau Indonesian Diaspora Network Victoria Indonesian Diaspora Network Victoria Adalah organisasi masyarakat Diaspora Indonesia di Victoria Yang memiliki visi Untuk memperkuat jaringan diaspora Indonesia Di dunia dan Australia Terutama di Victoria Dan sebagai jembatan penting Untuk mengakses pengetahuan Keahlian Sumber Daya dan Pasar Beberapa kegiatan IDN Victoria Di antaranya adalah Wakti Aangku Sekolah di Bendigo Dan Melbourne Dan juga Parada Mumba Untuk grup Indonesia Di Melbourne Zoominar Dui keluarga negara Dan kepemilikan properti Untuk penikahan dengan WNA Organisasi berikutnya Yang menurut Atau ini adalah Bukum diriak Organisasi pendukung berikutnya adalah Ikatan Warga Indonesia di Victoria Ika Wirya didirikan pada 17 Agustus 1965 Dengan ketua pertama Dr. Supomo Anggota Ika Wirya ini Merentang doas dari berbagai latar belakang pendidikan Pekerjaan etnis agama Juga termasuk yang bukan warga negara Indonesia Salah satu tujuan Ika Wirya Adalah memperkenalkan kebudayaan Indonesia Kepada masyarakat Australia Pada tahun 1980 Ika Wirya membidani Lahirnya siaran radiam berbahasa Indonesia Yaitu Radio Kita Yang siaran setiap Jumat Pukul 8 sampai 9 malam Pada gelombang 92,3 FM Pada ulang tahun yang kelima puluh Ika Wirya menerbitkan buku Yang berjudul Jejak Langkah Orang Indonesia di Victoria Berikutnya adalah Indos Group Indos Group ini adalah grup komunitas virtual Indonesia Yang awalnya terbentuk di Melbourne, Victoria Dan saat ini beranggotakan warga Indonesia Yang berdomisili di Australia, Indonesia, dan negara lain Tujuannya adalah untuk mengadakan diskusi virtual Di antara masyarakat Indonesia dengan tema spesifik Seperti otomotif, gardening, wayang, batik, dan lain-lain Jika bakal Indos Group ini adalah Indos Food Yang merupakan platform pusat informasi makanan Dengan tujuan agar vendor penyedia makanan Indonesia Selamat pada Dari COVID-19 Pada November 2021 Indos platform ini memiliki kurang lebih 4.000 anggota Dan lebih dari 44 subgroup Layanan ini gratis 100% Dan juga tidak menerima bonus Insentif komisi demi kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial Selebih selanjutnya mungkin dari Kojin bisa Memberikan sedikit penjelasan Pemaparan tentang Yayasan Musik Jakarta Silahkan Kojin Oke, terima kasih Wiyung Selamat malam semuanya Saya didugasi menjadi moderator malam ini Dan saya mulai dengan memperkenalkan para pembicara Belum keluar ya Belum Mbak Sorry, sorry Sarah udah liat belum ya Belum Mbak Belum juga ya Sorry, sorry Sorry, sorry Sorry, sorry Mbak lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bu Kuipin itu merupakan pendiri Yayasan Musik Jakarta ya Begini aja dah Jadi saya tidak bisa Somehow it doesn't work Bisa kirim ke saya Apa, Kojin Atau ke Taruh di WhatsApp mungkin Taruh di WhatsApp aja mungkin Dan juga Pak Didi Kuartanada ini salah satu dewan pakar Pertiwi Pusat Oke Ada kesulitan teknis yang bikin saya jadi lebih gerogi lagi Oke Pertama-tama saya memperkenalkan Mungkin tanpa Presentasi Sayang sekali Terlihat ya Bisa terlihat Fullscreen Kojin Coba bisa fullscreen Masuk ke presentation mode Kojin Iya Sekarang lihat Masih belum Fullscreen Belum fullscreen sih Ya Masih oke Malah tersilin Malah tersilin Salah kelihatan Malah kecil Pak Jin Masih loading sepertinya Om Tunggu sebentar lagi Masih muter ininya Loading dulu Coba mungkin diinikan lagi Om Diklik lagi yang di bawah itu Om Yang di samping Tanda minus itu Sorry Ini biasanya gak begini Justru pada malam ini Dia ambil keputusan begini Okay 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 Oke, saya bacakan saja deh ya. Pertama-tama, pembicara yang pertama adalah Didi Kuartananda. Saya kira tidak perlu diperkenalkan, seorang sejarawan yang ganteng yang sudah sangat terkenal di dunia. Beliau lahir di Yogyakarta, studi resminya di dalam bidang sejarah di Universitas Gajah Mada dan National University of Singapore. Pernah bekerja di Institute of Asia Pacific Studies, Waseda University di Tokyo. Menjadi Direktur dari Yasa National Building, Nabil, di Jakarta. Dan menjadi anggota Dewan Pakar Pertibi Pusat. Bersama dengan Ravando dan Peter Carey. Beliau juga sekarang menjadi sejarah non-independent yang berfokus mengenai Tionghoa di Jawa. Karya-karyanya tentunya banyak, banyak sekali tulisan-tulisan beliau di berbagai jurnal dan presentasi. Tapi yang utama saya kira menjadi salah satu kontributor utama dan editor utama di dalam penerbitan buku Tionghoa dalam Keindonesiaan. Sebuah buku yang saya kira menjadi referensi dari banyak kegiatan ilmiah di dalam bidang Tionghoa di seluruh dunia. Tiga jilid dan merupakan karya yang sangat baik. Selain itu juga ikut berkontribusi dalam penerbitan di Encyclopedia of Indonesia in Pacific War. juga menjadi salah satu penulis dari Rewire Hidup AR Paswedan Kakek dari Gubernur di Jakarta sekarang. Jadi karya-karya ini tentunya sudah terbit dalam berbagai bahasa dan saya kira merupakan bahan-bahan yang baik untuk diikuti oleh semuanya. Pembicara kedua adalah Yap Cikian, seorang yang sangat terkenal di dalam bidang musik di Indonesia. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1953. Yang unik, mulai belajar viola pada usia 4 tahun. Nanti kita ikuti perjalanan hidupnya dalam presentasi ini. Sudah menjadi soloist pada usia yang sangat muda, umur 10 tahun. Dan menjadi violonis termuda dalam Orkes Simfoni Jakarta. Nanti kita ikuti lagi perjalanan hidup beliau di sini. Peraih award pertama di Fellowship Royal School of Music London. Satu prestasi yang sangat hebat. Menjadi soloist dalam berbagai acara nasional dan internasional. Dan menjadi konduktor dalam berbagai acara nasional dan internasional. Pembicara ketiga adalah Kwe Pinyo. Beliau lahir di Jakarta. Prestasinya sangat luar biasa. Menjadi seorang doktor musik pertama di Indonesia. Dan peraih gelar musik yang terbanyak di Indonesia. Banyak sekali gelar yang beliau peroleh di Indonesia. Dan di dunia tentunya. Memperoleh beasiswa dari Manhattan School of Music. Dan di John D. Rockefeller, New York, USA. Dari bachelor hingga doctor of musical arts. Memenangkan berbagai kompetisi-kompetisi piano bertaraf internasional. Beliau puncak karirnya sebenarnya terkait dengan pendirian Kehasaan Musik Jakarta pada tahun 1983. Yang sekarang ini merupakan sebuah institusi yang menurut saya sangat unik. Terutama di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Nanti kita dengarkan paparan beliau tentang Kehasaan Musik Jakarta. Telah berulang kali tampil di berbagai acara, di berbagai berdumah. Juga ikut menjadi juri, pembicara, pemberi masterclass di berbagai kompetisi internasional, Universitas termasuk Monash University. Terdaftar dalam International Women Huizu, Asian Huizu, Prominent Indonesian Chinese. Kini walaupun penuh dengan berbagai kegiatan tersebut, masih tetap aktif sebagai pemusik dengan konser-konsernya di berbagai acara di Indonesia maupun di luar negeri. Yang unik pada acara malam ini, baik Kui Pinyao maupun Yapsikyan, saya masih sharing ya. Yang unik, mereka ini adalah suami istri. Jadi saya kebetulan kenal mereka sejak saya masih remaja. dan tentunya kenal baik dan mengenal kepribadian mereka dengan baik. Jadi yang unik tentunya sebagai seorang, sebagai pasangan yang musisi, pada waktu berjumbu rayu atau bertengkar, mereka melakukannya ini dengan permainan musik yang indah didengar. Jadi saya kira malam ini kita nanti bisa menyaksikan sedikit bagaimana mereka berjumbu rayu ataupun bertengkar di dalam acara ini. Oke, saya serahkan acara kepada Pak Didi, Pak Tananda untuk menceritakan sejarah terjunnya atau berperannya Tionghoa di dalam bidang musik di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jin. Selamat sore, selamat petang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di forum yang istimewa ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Xiao Tiongjin yang sudah mengundang saya untuk berbagi di forum ini. Saya mohon izin share screen. Nah, saya beri judul paparan saya sore hari ini mengenai peran dan kontribusi Tionghoa di dalam musik klasik barat di Indonesia. Mengapa ketika Pak Jin menghubungi saya, saya langsung mengiakan tawaran Pak Jin itu. Apalagi bisa main trio bareng Bu Kuepin dan Pak Yap Sikien yang sudah saya kagumi sejak saya SMP. Nama-nama mereka itu sudah ngetop ya sejak saya remaja dan tunggu malam hari ini satu kesempatan istimewa bisa sepanggung dengan mereka berdua. Tapi saya tidak bisa main musik ya. Saya bisanya hanya cerita-cerita sejarah saja. Nah, paparan saya pada sore hari ini saya ambil dari tulisan saya di dalam buku yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tiongjin dengan editor Prof. Leo Suryadinata dengan judul Tionghoa Dalam Keindonesiaan ini jilis dua. Dan puji Tuhan akhirnya edisi Mandarin dari buku ini sudah terbit pada tahun ini jadi lengkap tiga jilis sudah terbit ya. Nah, ketika saya flashback pengalaman yang akan menulis di dalam buku ini saya ingat betapa Prof. Leo Suryadinata seorang guru yang sungguh saya hormati guru dan juga sahabat yang sangat baik Pak Leo ini sangat rigorous ya sangat ketat ya di dalam menerapkan apa yang akan ditulis di dalam buku itu. Jadi, sebagai chip editor Pak Leo sudah memberikan prasyarat bahwa untuk menghindari kesalahan nama tokoh yang akan masuk di buku ini ini harus dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah betul-betul Tionghoa. Untuk itu, kita perlu untuk mendapatkan nama Tionghoa dari yang bersangkutan atau paling tidak nama saya dari papahnya. Nah, kalau ini sudah dapat baru kita confirm ini bisa dimasukkan di dalam buku ini. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya karena ini memang untuk menghindari kesalahan yang tidak diperlukan. Bahkan ada buku yang sekarang bisa dikatakan menjadi referensi tapi buku itu banyak apa ya floss-nya, banyak bolong-bolongnya. Karena buku ini bercerita tentang tokoh-tokoh Tionghoa tapi isinya banyak mereka yang bukan Tionghoa dimasukkan. Dan susahnya ketika buku seperti ini dijadikan referensi, kita akan mereproduksi kesalahan yang ada di dalam buku ini. Yang pasti adalah seorang penyanyi terkenal namanya Chris Biantoro ketika beliau menemukan namanya di dalam buku ini, beliau tidak berkenan. Dan beliau minta editor buku ini untuk menulis atau memuat iklan permohonan maaf dan diterbitkan di harian Kompas. Kebetulan saya mengklipping iklan tersebut. Nah, ini Profesor Leo tidak mau ada kesalahan seperti itu. Jadi memang akhirnya apa yang saya tulis di dalam buku ini tidaklah lengkap. Ini masih bersifat pendahulan, preliminer di ibu bapak sekalian jika berminat bisa melanjutkan buku ini. Nah, kalau yang beruntung, kebetulan saya mendapatkan beberapa keuntungan. Saya kenal dengan misalnya seperti Sharon yang nanti akan memberikan sharing pengalamannya. Sharon kebetulan adalah teman satu gereja. Jadi saya bisa tanya nama Tionghoa papa siapa. Atau Stephanie Onggowinoto. Kebetulan mamahnya Sri Harti ini adalah teman SD saya. Nah, dengan jalur-jalur pribadi ini kita bisa tahu ketionghoaan dari tokoh yang akan kita bahas tadi. Nah, kemudian Pak Leo juga menentukan bahwa mereka yang kurang berkenan digolongkan Tionghoa, jangan dimasukkan. Karena bisa-bisa nanti malah orangnya ini kok saya dimasukkan di sini. Ya, walaupun beliau Tionghoa tapi tidak berkenan, ya sudah. Tidak kita masukkan. Itu adalah latar belakang dari tulisan di buku Tionghoa dalam Keindonesiaan. Nah, yang kedua, ini adalah juga latar belakang keluarga saya. Kebetulan topik musik barat ini saya memang grew up. Sejak kecil saya dibesarkan dalam tradisi musik barat. Karena papi saya adalah seorang guru biola, ya. Nanti saya akan bahas juga. Mungkin ada bias-bias juga. Karena ini bersifat pengalaman pribadi. Nah, papi saya mengajarkan semua anak-anaknya biola, ya. Termasuk saya, kakak-kakak saya. Tapi sayang sekali, saya tidak berdapat, ya. Walaupun ada foto, ini foto waktu SMP, kalau tidak salah. Tidak seperti adik saya, Kiki. Nah, sekarang yang melanjutkan papi saya, karir papi saya di bidang biola adalah Kiki. Ini adik saya paling tungsu. Sebetulnya kakak saya paling sulung. Titik Primanada juga berbekat. Namun, kemudian, beliau juga tidak melanjutkan. Nah, kebetulan sekali, sosok papi saya, yang namanya Tan Diamkui, ini sudah diangkat menjadi tesis di program S2 Gajah Mada oleh seorang dosen Institut Seni Indonesia, namanya Raten Mas Surtihadi. Dengan judul, Tan Diamkui Telah Kehidupan Sang Maestro Pendidik Musik Tiga Jaman. Nah, ini nanti ada beberapa hal tentang Pak Papi saya yang akan saya ambil dari buku ini, di samping pengetahuan saya secara langsung tentang Papi saya. Nah, jadi itu latar belakang, dua latar belakang yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam inti pembicaraan saya. mengapa orang Tionghoa ini cukup dekat dengan musik klasik barat? Kalau kita lihat, banyak sekali guru musik, performer, kondaktor, bahkan gedung orkestra, gedung pentas musik pun juga dimiliki oleh orang Tionghoa. Mengapa orang Tionghoa itu dekat hubungannya dengan musik klasik? Itu barangkali juga nature atau asal-usul musik klasik itu. Di samping juga untuk menikmati atau juga memainkan musik klasik ini tidak mudah, karena seperti instrumen piano misalnya, wah itu susah ya, itu bisa dimiliki keluarga yang menengah ke bawah misalnya. Nah, musik klasik ini kan dibawa orang-orang Eropa ke Hindia Belanda, waktu itu kemudian di dalam keseharianya, orang-orang Eropa ini berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa yang banyak membantu mereka. Jadi akhirnya orang Tionghoa ini juga sedikit banyak mengenal budaya barat, termasuk musik klasik itu dari hubungannya dengan orang-orang Eropa tadi. Nah, data yang paling awal yang bisa saya dapatkan mengenai keterlibatan orang Tionghoa di dalam musik klasik ini adalah 1870-an. Ini di dalam buku Pereler, dalam karyanya yang dikutip oleh Ong Ho Ham. Pereler menyebutkan keluarga T, keluarga T, seorang, kalau tidak salah, Opsir Tionghoa dari Surabaya. Mungkin karena dia sudah berinteraksi dengan orang-orang Eropa, jadi ketika Imlek, keluarga T ini juga menyuguhkan musik barat dan dansa-dansi. Ini unik sekali. Kalau kita lihat kan, Surabaya ini suatu bandar kosmopolitan, jadi kota dagang, jadi tidak menghiramkan bahwa interaksi hubungan silang budaya itu berjalan dengan lancar. Makanya keluarga T itu juga sudah familiar 1870 dengan musik barat. Nah, menariknya, menurut Pereler itu, putri-putri keluarga T ikut serta dalam acara hiburan tersebut. Nah, ini menarik sekali ya, bahwa perempuan itu sudah sejak awal cukup aktif di dalam musik klasik barat di Indonesia. Nah, pelopor dalam arti yang bisa saya temukan sumbernya secara mendetail, ini adalah putri-putri Ui Tiongham. Kita selama ini mengenal Ui Chonglan, Ui Huilan itu sebagai selebritis ya, selebritis antarbenua katakannya. Ui Huilan apalagi ya, dia menikah dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wellington Ko, yang kemudian menjadi duta besar di Amerika. Itu banyak sekali buku tentang Ui Huilan. Tapi orang tidak banyak menggali kehidupan masa muda Ui Huilan dan kakaknya ini ya. Nah, Ui Tiongham itu melambangkan bagaimana musik klasik itu berhubungan dengan modernitas. Ui Tiongham biat mendorong kedua putrinya untuk belajar musik klasik. Mungkin karena Ui Tiongham ini orang pengusaha besar ya, bukan kelas pedagang menengah eteran begitu. Dia sudah kelas import-import, pedagang internasional, relasinya orang Eropa dari berbagai bangsa ya. Nah, untuk itu Ui Tiongham juga untuk menunjukkan bahwa dia orang yang civilized, yang beradab. Dia mau menunjukkan ke teman-teman Eropanya bahwa dia adalah seorang yang berpikiran maju, dia beradab, dia paham kegayaan Eropa. Dia, untuk itu Ui Tiongham mendorong kedua putrinya. Ini putri sulung ya, dari istri pertama ya. Ini adalah anak-anak kesayangan Ui Tiongham ya. Jadi Ui Tiongham biat mendorong kedua putrinya untuk belajar musik klasik. Nah, tidak tanggung-tanggung. Dia mengirim kedua putrinya tadi ke Singapura untuk belajar kepada Madame Basse Rauh, seorang guru-guru musik kenamaan di Singapura. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana dalam rangka mengejar kepandean sebagai pemusik klasik. Ini Ui Tiongham tidak segan-segan untuk mengirim kedua putri kesayangannya ini ke luar negeri. Nah, pada bulan Desember 1905, 120 tahun silam ya, itu ada konser yang menghebohkan di Singapura ya. Ketika Ui Chong Lan, 19 tahun, dan Ui Huilan Ui Huilan 16 tahun, ikut pentas dalam satu pagelaran yang diadakan oleh Madame Basse Rauh ini bersama murid-muridnya. Ini di Town Hall ya, kalau kita ke Singapura kita pasti tahu Town Hall, gedung bisa dibilang pusat kegiatan kaum elit di situ ya. Nah, di dalam acara ini hadir para golongan atas Singapura, termasuk Gubernur Jenderal. Nah, ini kalau Anda lihat, beruntung sekali partitur atau daftar karya yang dimainkan oleh Ui Chong Lan dan Ui Huilan ini ada di muat dalam koran. Kalau kita lihat, ini luar biasa. Lagu-lagu Perancis, lagu-lagu waltz, lagu romans, ini ada serenit karya guno yang terkenal sekali dimainkan oleh vokal Ui Huilan dengan diiringi piano Ui Chong Lan. Nah, ini bayangkan 1905. Dan seperti yang ditulis oleh Kartini di dalam surat-suratnya, pada waktu itu perempuan tidak diizinkan untuk keluar, tidak diizinkan dia di dalam dunia luas ya. Mereka harus di dalam rumah saja. Perempuan itu tabu. tidak boleh kemana-mana, di dalam rumah, istilahnya dipingit. Bukan hanya orang Jawa saja, perempuan Tionghoa pun juga demikian. Ui Tiongham sebagai seorang ponglomerat, dia berpikiran maju, dia ingin mendobrak tradisi itu. Justru dia mengizinkan putri-putrinya untuk tampil di depan umum ya, di depan audiens, bukan hanya audiens Tionghoa saja, ini audiens internasional. Ada gubernur jenderal Inggris di Singapura juga. Ini kalau kita lihat dari partitur ini, wah ini menunjukkan juga penguasaan bahasa yang cukup hebat ya, dari kedua putri Ui Tiongham. Ini adalah lagu-lagu Perancis juga ya. Nah bagaimana reaksi Pers Singapura kepada pentas musik yang menurut saya sangat monumental itu ya. Ada harian dari Singapura, Eastern Daily Mail, itu memberikan apresiasi yang khusus ya. Bahkan pada waktu itu di Singapura perempuan itu belum, perempuan Tionghoa khususnya, belum wajar untuk tampil di depan publik ya. Jadi mereka menyebut apa yang dilakukan adalah Ui Sisters ini, Ui Bersaudara ini adalah suatu hal yang baru bagi Singapura. Nah, yang lebih khusus lagi, pujian diberikan pada Huilan yang mampu menembangkan lagu-lagu berbahasa Perancis dengan sangat baik di depan publik berbahasa Inggris. Ini luar biasa kan. Jadi bukan hanya menguasai bahasa Inggris, Huilan juga menguasai bahasa Perancis dengan baik. Memang kalau kita baca autobiografi Huilan, itu ada dua jilid ya. Satu jilid dengan jilid lain. Nah, Huilan ini mengatakan bahwa dia hobinya memang belajar bahasa asing. Dan itu diakomodasi oleh papanya ya. Jadi bagi Huilan itu berbicara bahasa asing dari bahasa asing satu ke bahasa asing lainnya itu seperti switching mudah sekali begitu bagi Huilan. Dia tulis di autobiografinya. Nah, setelah tampil di Singapura, itu menarik sekali. Mengapa tampil di Singapura dulu ya, selain sekolahnya di sana. Juga sepertinya Witjong Ham ini mau test the water ya. Kalau di luar negeri sudah sukses, baru dia berani meminta putri-putrinya untuk tampil di depan publik di India Belanda. Nah, kira-kira dua tahun kemudian, Huilan kali ini tampil sendiri ya, tanpa Conglan, muncul menggalang dana bagi sekolah Tionghoa Wipuan Semarang. Nah, penampilan ini disebut oleh penasehat Belanda untuk urusan Tionghoa namanya Angri Borel. Dia yang pada waktu itu ikut menonton ya. Borel mengatakan bahwa pertunjukan ini merupakan simbol kemajuan perempuan Tionghoa di India Belanda. Jadi, perempuan Tionghoa yang selama ini dikungkung di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana, dipingit, tapi didobra oleh Wee Sisters, anak-anaknya Witjong Ham ya. Nah, tapi Borel juga mengingatkan bahwa tampilnya perempuan di hadapan umum masih merupakan hal yang tidak pantas. Jadi, bahkan sampai tahun 20-an, akhir pun masih banyak keluarga Tionghoa yang belum mengizinkan putri-putrinya apalagi dari keluarga terhormat ya. Putri-putrinya untuk tampil di depan publik. Itu, mohon maaf, disamakan dengan perempuan yang tidak benar bagi mereka. Nah, ini justru Witjong Ham dengan putri-putrinya menunjukkan bahwa itu bisa mendobrak tradisi itu bisa dilakukan. Nah, akhirnya jerja Uwi bersaudara itu diikuti oleh putri-putri dari keluarga elit peranakan lainnya untuk ikut tampil di depan publik ya. ada beberapa data yang saya dapatkan seperti misalnya istrinya Dr. Yap itu ketika muda juga pernah tampil bersama Ui Sisters. Nah, ini kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan untuk bicara lebih lanjut tentang Ui Sisters ini. Ternyata Ui Sisters ini memiliki kesan khusus bagi Raden A. Jengkartini. Kita semua kenal pahlawan kita, pahlawan perempuan, pahlawan emansipasi Raden A. Jengkartini. Ternyata Raden A. Jengkartini ini mengagumi Ui Sisters. Kok bisa? Nah, begini ceritanya. Jadi, di dalam suratnya tanggal 3 Januari 1902 kepada ibu spiritualnya, Nyonya A. Ben dan non-mandri Kartini itu mengawali suratnya dengan memuji Witjongham. Witjongham, papahnya Huilan dan Conglan tadi. Witjongham adalah anak perempuan-perempuan yang sangat maju. Seorang diantaranya pasti pandai luar biasa, bahkan mempunyai rencana pergi ke Eropa menjadi pengacara. Hebat. Kata Kartini yang tulis Kartini. Jadi, Kartini bercerita kepada mamah spiritualnya, orang Belanda. dia begitu percaya dengan Nyonya A. Ben dan non-mandri sehingga dia curhat mengatakan terus terang. Nah, ini sayang ini rupanya ini Witjonglan ingin belajar ke Eropa namun kita-titanya itu kandas ya karena sepertinya dia menikah agak cepat ya. Nah, Kartini melanjutkan. Kartini ini kagum sekali kepada keluarga Witjongham. Ini yang menarik sekali. Sayang sekali mereka Witjongham tidak mempunyai saudara laki-laki kami pasti akan mengambil hatinya wah ini kok Kartini genit sekali gitu ya. Kalau Witjester punya apa punya saudara laki-laki kami mau jadi pacarnya gitu. Nah, ini begitu terpesonanya Kartini dengan keluarga Ui ini sehingga dia juga mau punya pacar seorang laki-laki Tiongwa. Jadi, menarik sekali ya. Nah, kemudian Kartini menutup suratnya itu dengan empatinya. Dia turhat tentang nasib buruk yang dialami oleh orang Tiongwa. Kami senang sekali bersahabat dengan berbagai bangsa. Ini yang menarik. Hanya dengan Cina kami tidak boleh berhubungan. Itu kehendak ayah. Hanya dengan Cina kami tidak boleh berhubungan. Itu kehendak ayah. Memang ayahnya Kartini ini agak paradoks ya. Karena sebetulnya dia memiliki anak angkat seorang laki-laki Tiongwa. Tapi, dia tidak mengizinkan Kartini dan saudara-saudarnya untuk berhubungan dengan orang-orang Tiongwa. Dan ini, Kartini meratap. Saya sedih sekali. Sebab juga bangsa itu ingin saya kenal dari pandangan yang murni. Nah, bagaimana bisa tahu isi hati orang Tiongwa bahwa kenalan saja tidak boleh. Nah, itulah surhat Kartini ya. karena dia membaca di Koran mengenai aktivitas kemajuan Kui Sisters tadi ya. Makanya ini saya akhiri dulu saya kembali ke musik ya. Nah, berikutnya saya akan melangkah ke praktisi awal ya. Dalam hal ini saya akan terpaku pada saya akan memakai kronologi dari tahun lahir dari aktor-aktor yang akan saya bahas. pertama adalah ayah saya sendiri Tan Diang Kui beliau lahir 1913 di Yogyakarta. Nah, ayah saya ini adalah produk domestik ya dalam arti guru musiknya sekolah musiknya dia, sorry, dia tidak sekolah musik dia kursus musik privat malah dengan guru dari Filipin ya namanya saya lupa namanya dari Filipin dan Italia. Jadi, waktu itu banyak orang Filipin traveling musicians di Asia Tenggara dan salah satunya namanya Bernardo. Bernardo ayah saya ketika SMP les privat pada Bernardo yang kemudian dilanjutkan les privat pada orang Italia namanya Gnocchi. Nah, ayah saya itu sudah bermusik sejak SMA ini adalah guru-gurunya yang khusus sebelah sini ini guru-gurunya suka musik dan ayah saya diajak membentuk string quartet di sini ada fotonya nah, yang sebelah kanan ayah saya itu juga bersahabat erat dengan Mas Sardi Mas Sardi ini seorang pemain biola orang Jawa dari Orkes Keraton Yogyakarta menjadi sahabat akrab bapak saya dan Mas Sardi inilah yang menjadi ayahnya Idris Sardi jadi ketika Idris Sardi mencari foto-foto tentang ayahnya beliau pernah mendapatkan pinjaman beberapa foto termasuk foto ini yang kemudian direpro oleh Idris Sardi dan Idris Sardi mengirimkan surat apresiasi terima kasih kepada ayah saya karena sudah memikirkan foto-foto itu saya masih meniman surat dari Idris Sardi itu ya nah ayah saya adalah contoh terbaik dari produk domestik ya dia menjadi anggota orkes societate societate itu adalah perkumpulan orang-orang Eropa jadi ayah saya sudah aktif di sana menjadi kemudian sejak Indonesia merdeka ayah saya menjadi anggota orkes radio Yogyakarta kemudian juga aktif di dalam pendirikan sekolah musik Indonesia yang sekarang menjadi SMKN 20 kalau tidak salah itu sekolah musik yang cukup terkemuka dan juga ayah saya ikut mendirikan Akademi Musik Indonesia yang sekarang dilebur menjadi Institut Seni Indonesia nah ayah saya itu aktif menjadi guru privat Viola di rumah ini adalah foto rumah kami di sana ada foto Grendiano juga nah kemudian karena papi saya mendapatkan anugerah penghargaan seni dari Pemda Diy maka beliau layak dimakamkan diberhak dimakamkan di makam seniman Giri Sabto Imogiri yang didirikan oleh seniman Sabto Udoyo dan sejauh yang saya tahu saat ini papi saya adalah satu-satunya orang Tionghoa yang dimakamkan di makam seliman ini nah dari beberapa murid yang dibanggakan oleh papi saya tidaknya ada dua orang ya yang pertama yang pertama adalah Aike Lim Aili Aike ini adalah kelahiran Yogyakarta 1949 Aike dari Indonesia bisa diterima di Amerika Serikat dan menjadi murid kesayangan Yasha Haifetz Haifetz ini adalah pemain biola bergarah Yahudi yang bisa dibilang salah satu maestro terbesar pada abad 20 ya dan Aike beruntung bisa menjadi asisten kepercayaannya dan Aike sudah menulis memoir mengenai kehidupannya sebagai musical attendant dari Haifetz ya sebetulnya Haifetz as I knew him nah ini di sebelah kiri adalah foto sewaktu Aike sebelum berangkat ke Amerika Serikat dia mengadakan konser perpisahan di DKI Jakarta bersama Gubernur yang ganteng pada waktu itu Pak Alisa Dikin nah Aike sampai sekarang masih bermukim di Amerika Serikat dia bisa memainkan viola dan piano dengan sama baiknya ya dan kadang-kadang Aike juga masih mengadakan konser resital di Indonesia seperti pernah diundang oleh mantan presiden BC Habibie nah kemudian murid kedua yang juga murid dari papi saya adalah Lulu Perwanto kelahiran 1949 berbeda dengan Aike Lulu adalah seorang musikus jazz dia pernah berkarir di grup band jazz namanya Baskara 86 yang lagunya yang berjudul Betawi mungkin kalau ibu bapak seumuran dengan saya pernah dimainkan setiap malam hari di RCTI sebagai pembuka dan penutup acara seputar Indonesia nah itu suara viola itu adalah permainannya Lulu Perwanto nah Lulu sekarang tinggal di Belanda nah kemudian lahirnya para maestro yang memasuki dekade sesudah ayah saya ayah saya lahir 1913 ini seperti Lim Kek Jiang lahir 28 Adi Dharma lahir 30 ini adalah maestro-maestro yang didikan luar negeri Lim Kek Jiang ini lahir di Banjarmasin ini menarik sekali dan Pak Adi Dharma lahir di Jakarta keduanya berpendidikan yang cukup ekselen ya di Belanda dan Lim Kek Jiang malah pernah sekolah di Paris juga kalau tidak salah nah Lim Kek Jiang ini setelah kembali ke Indonesia menjadi kondaktor orkestradio Jakarta tapi kemudian beliau pindah dan berkarir di Hongkong di Tiongkok Taiwan dan negara-negara lain kemudian ketika beliau resign dari posisi kondaktor orkestradio Jakarta dilanjutkan oleh Pak Adi Dharma nah Pak Adi Dharma itu juga belajar biola di Belanda dengan hasil yang sangat prima dan kemudian pada tahun 55 beliau diterima sebagai pemain biola pertama di Utrecht Stedelec Orkest nanti di sana dia apa menjadi konsert master dan kemudian dia juga sempat belajar di Julliard School of Music ini terkenal sekali bahkan sempat berguru langsung kepada Maestro Yehudi Menuhin saya sempat mewawancara beliau Pak Adi Dharma pada tahun 1961 sepeninggal Lim Kek Jiang Pak Adi Dharma dipilih sebagai penggaktor orkestradio Jakarta sebagai pengganti Pak Lim cukup lama dan penariknya pada suatu hari Pak Adi Dharma dipanggil oleh Jubernur Jakarta Pak Alisa Dikin Pak Alisa Dikin mengandalkan saya tidak tahu musik tapi Ibu Kota harus punya satu orkestra yang berwibawa nanti orang-orang asing yang akan menjadi donatornya Alisa Dikin memintanya naik pentas 3 bulan sekali dan 1 kali seminggu main live di radio nah itulah perlibatan Pak Adi Dharma di orkestradio Jakarta yang kemudian namanya berganti mengajukan menjadi orkest simponi Jakarta 1978 nah Pak Adi Dharma ini juga seorang ilustrator film ya jadi ada beberapa film yang diisi musiknya oleh beliau nah kemudian ada juga maestro piano namanya Pak Rudi Laban Pak Rudi Laban ini nama Tiongkoknya Ui Congle lahir 1937 setelah lulus dari HBS di Canisius di Jakarta Pak Rudi Laban melanjutkan ke Paris ke Prantis konservatoire national superior de musique dengan lulus dengan predikat terbaik ini luar biasa ini Pak Rudi Laban kemudian dia kembali ke Jakarta dan kemudian diangkat menjadi direktur yayasan pendidikan musik YPM yang diperatarsai keluarga dokter Sikto Mangun Kusumo nah Pak Rudi Laban ini dikenal luas sebagai pianis handal dan juga guru ya yang banyak melahirkan murid-murid dan termasuk salah satunya adalah pianis pumpunis Ananda Soekarlan kita semua kenal nama Ananda Soekarlan nah Pak Rudi Laban ini ketika wafat namanya diabadikan sebagai nama sekolah musik YPM Bintaro kalau tidak salah juga di buat nama satu hall kalau tidak salah di YPM nah ini dua pembicara kita ini saya tidak akan bicara nanti mereka tadi sudah disebut sama Pak Tiong Jin TV-nya dan mereka juga akan bercerita mengenai karir mereka ya Pak Yap Jiken dan Dr. Kwe Pin Yeo Pak Yap Jiken ini kalau tidak salah di masa saya remaja sering menjadi studio musician ya kalau tidak salah di Jackson Records dan lain-lain namanya sering kalau kita beli kaset itu ada nama Pak Yap Jiken ada Chou Suyin Suriyati Supilin mungkin ada Nusir Wan Lesmana saya kurang tahu tapi nama itu familiar sekali ya nanti silahkan bercerita ya Pak Yap Jiken ya nah kemudian selain ada Ui Sisters ini juga ada Chua Sisters ini Evie dan Lenny Chua ya selamat petang Bu Susi Kohar terima kasih sudah sudah join nanti mohon cerita setelah presentasi saya ya soal Evie Chua oke Pak ya nanti ya Bu nah akhir 40-an dan awal 50-an itu beberapa perempuan Tiongwa itu belajar musik klasik ke Eropa nah salah satunya adalah eufemia ya atau lebih populer dengan nama Evie Evie Chua Keng Luan yang kemudian kita kenal dengan Evie Chua nama panggungnya adalah Dewi Gita nah beliau itu juga sekolah di Belanda dia belajar di konservatori konservatori maaf maaf konservatori di Belanda di Amsterdam pada usia 20 tahun Evie memenangi lomba menyanyi opera di Belanda dan Italia nah kemudian Evie mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan selaku putri pertama dari Indonesia yang mendapat beasiswa dari pemerintah untuk memperdalam pengetahuannya di sekolah seni suara di luar negeri ini adalah Evie Chua nah bahkan ketika Presiden Soekarno mengunjungi Presiden Yosef Brostito di Yugoslavia tahun 1956 Evie berkesempatan mengalunkan suaranya di hadapan kedua Presiden nah sekembalinya ke Indonesia Evie bekerja di Radio Republik Indonesia sampai kemudian geger politik 65 karena satu dan lain alasan Evie terpaksa pindah ke Belanda ya hingga wafatnya tahun 2007 nah selain ada Evie Chua ada juga Leni Chua Chua Leng Yin ya Bu Leni ini juga belajar di konservatori di Amsterdam tapi Leni lebih menitikberatkan pada pedagogi walaupun dia juga belajar piano dan vokal sekembalinya ke Indonesia Leni menjadi pendiri jurusan musik di IKIP Jakarta dan kemudian mengikuti suaminya Leni menjadi pindah ke Medan dan menjadi ketua jurusan musik IKIP Medan dalam jangka waktu yang cukup lama ini Chua Sisters ya oh ya Evie Chua ini adalah cucu dari penulis kenamaan ya Kuetek Boy ya nanti Bu Susi akan cerita lebih lanjut nah kemudian ada nama Renata Lim ya ini kalau vokal ya dunia seni vokal di Jakarta Bu Renata ini juga pendidikannya di Jerman kemudian dia kembali ke Indonesia kemudian mendirikan Eliata Choir dan kemudian pada atas prakarsa pedeta Stephen Tong beliau membidani berdirinya Jakarta Oratorio Society JOS nah kemudian juga yang mesti disebut adalah Maya Hasan mungkin kalau Anda suka dengan musik pop Maya Hasan ini ternyata adalah putri dari Muhammad Hasan ya yang pernah menjadi menteri dua kali di masa Presiden Soekarno nah ini Bu Maya Hasan ini lahir di Hong Kong tahun 72 dan pernah mengikuti pendidikan musik di Willamette University Salem, Oregon Amerika Serikat nah ini beliau bukan hanya di musik klasik aja tapi juga di bagaimana musik ya termasuk di Twilight Orchestra nah ini bagaimana dengan musikus-musikus di daerah ya yang bukan di Jakarta ya nah ini pertama mesti disebut Jaya Suprana Koa Koksiang Jaya Suprana ini orang Semarang punya perusahaan jamun jago ya nah Jaya Suprana ini juga pernah belajar musik di Jerman kemudian selain pemusik dia juga kartunis komponis dan juga filsuf yang mengembangkan filsafat kelirumologi nah Jaya Suprana juga mendirikan Jaya Suprana School of Performing Arts saya tidak tahu apakah ini masih ada tapi sekolah ini banyak memfasilitasi anak-anak muda untuk ini ya dan yang kita mungkin tidak begitu kenal adalah Sucen Marting Sucen Marting ini adalah aktivis 65 aktivis feminis dan aktivis ham kita kenal Sucen sebagai aktivis tapi sebetulnya Sucen juga seorang pianis dan komponis saya kenal itu oh iya betul itu bekas murid saya di Petra oh murid Petra ya Bu Esther nah Sucen ini mengenal musik sejak anak-anak dari usia 11 tahun dia mulai belajar piano namun berbeda dengan rekan-rekannya yang memainkan komposisi sesuai partitur atau skor Sucen malah bermain-main sesuka hatinya nah berkat perkenalannya dengan Selamat Abdul Syukur seorang komponis kontemporer Sucen akhirnya menjadi komponis yang cukup disegani sebuah komposisinya berjudul Kenang dirilis sebagai bagian dari sebuah CD Asia Piano Avantar Indonesia yang dimainkan pianis Jerman Stephen Slayer Mafer dan Sucen juga beberapa kali memenangkan kompetisi mengenai komposisi jadi ini sisi lain dari Sucen Marting yang kita belum begitu tahu nah kemudian selain musik-musik tadi ya pemusik ini kita juga harus menyebut gedung konser nah gedung konser di Indonesia yang bisa dikatakan sangat memenuhi standar internasional itu hanya ada satu namanya Aula Sinfonia Jakarta di Kemayoran nah ASJ ini identik dengan nama pendeta Dr. Stephen Tong atau Tong Tong Eng pendeta Stephen ini all out sekali ya di dalam membangun gedung konser ini salah satu kelebuian gedung konser ini selain soundnya yang luar biasa itu juga gedung ASJ ini dilengkapi dengan pipe organ pipa yang harganya waktu beli itu seharga 400 ribu US dollar seorang kurator organ dari Amerika yang terkenal namanya Robert Knight berkomentar organ pipa di Aula Sinfonia Jakarta ini laksana Rolls Royce-nya organ can you imagine jadi ini mahal sekali suaranya bagus sekali dan disana juga menurut apa yang saya dengar Grand Piano dengan merk-merk Steinway & Sun juga ada banyak disana ya ada beberapa jadi ini luar biasa Pak Stephen Tong sebagai seorang maizenas pencinta musik klasik yang serius bisa membangun gedung konser yang sangat memenuhi syarat standar internasional dengan biaya dari donasi publik dan juga para pencinta musik ditamping tentunya Pak Tong sendiri yang menjadi ini ya nah ini Pak Tong harus disebut juga namanya nah kemudian bagaimana dengan para generasi muda sekarang ini saya beruntung sekali bisa mengenal dua pemusik muda pemusik bahkan yang satu adalah komponis yang pertama adalah Marissa Sharon Hartanto lahir tahun 1986 dan yang kedua adalah Stephanie Onglowinoto Sharon Hartanto itu lahir dari pasangan Pak Joni Hartanto dan Bu Sumiati Baharizki Pak Joni Tan Bianping dan Bu Sumiati Lausinyo sebetulnya pendidikan formal Sharon ini adalah farmasi tapi karena kedua orang tuanya begitu mencintai musik sehingga Sharon dan kedua saudarinya itu juga terjun ke dalam dunia musik ya selain Sharon juga ada Dewi ciknya Dewi kalau tidak salah menjadi guru piano dan Daisy Daisy ini sekarang kalau tidak salah masih di Belanda karena dia sudah menyelesaikan pendidikan vokal nanti Sharon mungkin juga cerita sedikit ya ini terima kasih Sharon sudah hadir pada malam hari ini nanti setelah Bu Susi Sharon akan cerita sekitar 5 menit apa yang kamu lakukan sekarang ya nah ini yang harus disebut dari Sharon ini Sharon menyelesaikan master musiknya di jurusan komposisi di Royal Holloway University of London dan pada saat itu komposisinya yang berjudul Rumble to the Pass tahun 2012 ya terpilih sebagai finalis BBC Concert Orchestra dan ditampilkan bersama komponis Anne-Mary O'Varell dari Queen's University Belfast ya dan Sharon waktu di London dia tertarik dengan gamelan ya khususnya gamelan Sunda kalau tidak salah pimpinannya si Matthew Cohen ya Sharon ya dan Sharon sekarang sedang menggagat juga komposisi crossover ya antara musik klasik barat dengan gamelan nah yang terakhir adalah Stephanie Onggo Winoto ini adalah putri dari sahabat SD saya satu kelas namanya Tri Hartini Stephanie alias Wang Pani lahir pada tahun 1995 masih sangat mudah Stephanie juga mendapatkan Bachelor of Music di Royal College of Music di London ya belajar pada salah satu pianis terbaik Inggris Leon McCauley dan Stephanie ini karena prestasinya begitu mengagumkan dia mendapatkan global biasiswa ya bahkan dia juga berguru pada Adam Georgie Profesor Georgie Nador dan juga Balas Reti dari Franz Lis Academy menurut mereka permainan piano Stephanie sangat ekspresif dan introvert bukan hanya kedewasaan musikalnya yang luar biasa rentang dalam permainannya juga sangat besar jadi kita harapkan Stephanie akan semakin matang di dalam permainannya sehingga akan menjadi duta musik kebanggaan Indonesia di masa depan jadi saya tutup pemaparan saya dengan apa sebetulnya kontribusi Tionghoa di dalam musik klasik Indonesia yang pertama itu musik klasik diplopori keluarga elit peranakan karena memang untuk memainkan atau menikmati musik ini tidak semua kalangan mampu melakukannya kalau ya kalau mungkin lebih janggut musik kroncong musik klasik itu mungkin berat yang kedua perempuan ini menarik sekali perempuan ternyata memainkan peran yang cukup signifikan kita tadi melihat we sisters coa sisters semuanya perempuan yang ekstravagansa yang luar biasa yang muda-muda juga Sharon Hartanto Stephanie Onggominoto semuanya perempuan bukan berarti laki-laki tidak ini tapi perempuan juga ikut memainkan peran yang cukup setimpikan di dalam musik klasik ini orang-orang Tionghoa sudah memberikan kontribusi sebagai pemain performer maupun kondaktor guru musik atau educator bahkan pemilik gedung konser mereka juga menjadi komponis nah sebelum era aktif jangan dilupakan peran para perekam kaset-kaset klasik barat gitu ya dulu saya juga ingat waktu SMP SMA kalau malam minggu ke toko kaset kalau punya duit kalau gak punya duit jangan pertengarkan gratis nah musik-musik klasik itu walaupun masih bajakan ya tapi sangat memperluas sewawasan kami ya musik klasik komposisi Beethoven Bach Handel sampai yang modern-modern seperti Selstakowicz dan lain sebagainya nah yang terakhir orang-orang Tiang Wani banyak yang menjadi percinta musik klasik dengan ini saya akhiri presentasi saya mungkin Pak Din bisa dipersilakan Bu Susi dan Sharon untuk sharing ya terima kasih ya terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Pak Didi terima kasih Bu Susi ya dan juga selamat sore atau selamat malam Pak Udaya ya di Australia dan semua dari Pertiwi ya saya sangat menghargai hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa bicara mengenai tante saya ya jadi she is my auntie Effie Chua itu adalah adik dari ibu saya ibu saya adalah Lenny Chua ya jadi mereka sebetulnya bertiga ada satu lagi Yeni Chua yang pianis gitu tapi memang mereka berdua sekolah di Belanda jadi ibu saya Lenny Chua dan adiknya itu Effie berdua mereka sekolah di Belanda pada waktu itu dan mereka mereka berdua sekolah musik ya jadi tapi ibu saya lebih ke pendidikan dan Effie Chua lebih ke arah penyanyi soprano ya penyanyi opera satu hal yang menurut saya yang sangat berkesan ya dalam hati saya ya yang saya selalu miss her ya gitu ya tentu saja saya miss my mother tapi saya miss karena dia hidup sendiri ya ibu Effie Chua itu hidup sendiri di Belanda tapi dia selalu sangat pemberhati jadi dia sering sekali mengirim berita zaman dulu kan tidak ada handphone mobile phone jadi dia selalu kirim kita postcard dia kirim kita gambar-gambar tempel kita kan sebagai keponakan jadi dia sangat pemberhati dan dia juga orangnya itu sangat dekat dengan ibunya jadi dia tidak pernah absent tiap tahun pasti pulang ke Indonesia ada apapun dia pasti ke Indonesia karena dia mau ketemu ibunya ibunya itu ada nenek saya nyonya Chua Hinhui dimana Chua Hinhui nenek saya itu ibu Chua Hinhui atau Kwe Yatnyo adalah anak dari Kwe Tekwai Kwe Tekwai itu my great grandfather satu hal lagi yang saya sangat tahu tentang karakter tante saya ini adalah dia seorang kritikus dia bisa kritik jadi kalau ada pendapat apapun dia bisa tahu update berita jadi dia bilang oh bukan itu karena begini dia selalu mempunyai sudut pandang yang lain dan dia sangat terbuka orangnya dan saya mau katakan dia selain daripada dia sangat menarik orangnya sangat lucu sangat apa ya dia juga seorang yang sangat pemberhati dia juga berciwa amal dan konsernya dia selama ini yang saya tahu dan dia pernah juga konser di Medan waktu itu ibu saya memang pindah ke Medan karena ikut ayah saya dokter dikirim ke Medan jadi waktu itu dia juga untuk yayasan aplikasi dia juga menyanyi untuk anak cacat waktu itu jadi dia menyanyi itu dengan cuma-cuma saja dia datang dari Belanda khusus ke Indonesia waktu itu dia diminta untuk menyanyi untuk anak cacat untuk sekolahan dan dia sangat senang dan satu hal yang saya tahu dia walaupun belajar di luar negeri biasanya orang kalau belajar di luar negeri akan cenderung belajar mendapatkan keahliannya dia untuk soprano lagu-lagu klasik dan sebagainya tapi dia tidak dia begitu ke Indonesia dia sangat nasionalis dia selalu menyanyi lagu daerah dan pada waktu di Medan itu dia nyanyi lagu Batak dia nyanyi lagu Sulawesi jadi yang saya tahu dia sangat suka lagu-lagu Indonesia seperti Angin Mamiri lagu Batak lagu Iley lagu Ambon semua dia dia faham satu hal lagi yang saya tahu dia kalau pulang ke Indonesia karena dia memang pengagum daripada Soekarno dan dia memang sangat dekat dengan keluarga istana pada waktu itu jadi dia kalau pulang ke Indonesia saya tahu dia selalu bertemu dengan Ibu Fatmawati Ibu Fatmawati jadi waktu itu masih hidup dia selalu ke sana dan tiap tahun dia pasti welcome di welcome oleh Ibu Fatmawati satu hal lagi yang saya tidak pernah lupa dari beliau adalah dia itu ya boleh dibilang kalau yang namanya orang kalau belajar di Belanda mungkin ya fahsi hanya bahasa Belanda ya tapi tidak karena dia pernah juga belajar di Itali dia bisa beberapa bahasa Jerman bisa Inggrisnya lancar ya semuanya dia dia sangat bisa berbagai bahasa dan itu yang membuat dia itu survive di Belanda walaupun dia sudah agak berumur waktu pindah ke Belanda ya tapi dia survive memang benar dia menjadi nurse tapi dia disenangi di sana selain daripada itu dia sering kadang-kadang dia juga menyanyi di Belanda jadi dia sering dapat panggilan mewakili mewakili pemerintah Indonesia atau mewakili asosiasi yang di Belanda dia dipanggil untuk menyanyi sekian saja dari saya terima kasih baik terima kasih banyak Bu Susi sehat selalu ya Bu terima kasih Sharon bisa bisa berbagi bisa berbagi cerita pengalaman Sharon ya terima kasih selamat malam semuanya yang Bapak Ibu yang ada di Australia nama saya Marisa Sian Hartanto saya komponis konduktor dan pianis saya juga komposer in residence dari Bandung Viharmonik dan juga saya pernah juga menjadi komposer in residence dari orkes mahasiswa Universitas Indonesia Mahawadhitra saya juga adalah satu orang inisiator dari perempuan komponis dan juga bersama dengan kakak saya saya mendidikan Kanzona Mrs. School pendidikan untuk pendidikan musik untuk anak usia dini seperti tadi yang Kak Didi sudah ceritakan karya saya sudah dimainkan oleh BBC Concert Orkestra London Symphony Orkestra dan sudah dimainkan oleh berbagai orkestra di seluruh dunia yaitu di Amerika Serikat dan di UK dan di Taiwan di Australia dan Thailand Indonesia Singapura dan beberapa tempat lainnya karya saya Ngasira itu tentang Ibunda Kartini yang saya waktu itu sempat mencari tahu banyak tentang Ngasira dan Kartini dari Kak Didi itu di commission oleh Lake Forest Civic Orkestra Chicago dan sudah dipremier di Chicago dan oleh Bandung Harmonic di Bandung kebetulan adik saya juga seperti tadi Kak Didi bilang sudah selesai menyelesaikan 2DS2 nya di bidang vocal performance di konservatorium Dan Huck dan sekarang dia masih di sana bekerja sebagai assistant director dari World Opera Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan Wah luar biasa Sharon mau tanya satu hal lagi bagaimana dengan gamelan itu apa masih kamu ini untuk karyamu yang berikutnya saya mungkin bermain gamelannya karena sekarang balik ke Indonesia malah jadi lebih susah gitu jadi kamu justru memasukkan elemen kegamelanan itu di dalam Orkestra Barat jadi saya menggunakan instrumen Barat tapi dengan bunyi yang seperti Indonesia ini menjadi menarik karena karya Beethoven di Bandung yang jadi saya menggunakan tema Beethoven terus seperti Beethoven sedang berjalan-jalan di kota Bandung ada bunyi macet dan juga ada bunyi burung dan ada suasana-siasana seperti itu yang muncul itu sudah dimainkan juga selain di komision oleh Bandung Piharmonik dan di premier di Bandung Piharmonik dimainkan juga di Taiwan oleh Orkestra National Symphony Orkestra Taiwan untuk pembukaan Asian Composer League tahun 2000 saya lupa tahun 2017 kalau nggak salah ya begitu terus ini kayaknya akan ada premier berikutnya oleh Calgary Philharmonic tapi masih belum tahu apa luar biasa Sharon kita berikan applause ini untuk Sharon dan juga untuk Bu Susi tadi terima kasih semoga Sharon semakin produktif semakin karya-karyanya dipentaskan menjadi duta komponis Indonesia terima kasih banyak Bu Susi Sharon terima kasih sharingnya saya kembalikan ke Pak Moderator Pak Tiongdin terima kasih Pak Tiongdin Luar biasa sekali terima kasih Didi Sharon dan Susi tadi karena ada masalah teknis yang selalu mengagul saya ini sudah waktunya ganti laptop nanti saya minta Pak Udaya untuk memberikan saya laptop pertama-tama tadi saya tidak sempat menyatakan bahwa acara ini tentunya didukung oleh seluruh keluarga besar Pertibi Pertibi Pusat maupun Pertibi Western Australia walaupun logonya tidak dipasang di dalam flyer kedua acara malam ini sebenarnya bertema musik karena menurut nanti banyak orang termasuk salah satu tokoh yang kita akan dengar musik itu merupakan bagian penting dalam kehidupan semua orang merupakan bagian penting juga dalam dunia pendidikan dan nanti dibuktikan oleh YASAN musik Jakarta merupakan bagian daripada apa yang dinamakan nation building acara ini memang khusus menonjolkan peran Tionghoa dalam bidang musik di Indonesia tapi tidak merupakan apa keinginan dari kami semua yang nyamanakan acara ini untuk menonjolkan jasa-jasa Tionghoa saja dalam hal ini sebenarnya Tionghoa berperan di dalam bidang di berbagai bidang bidang ekonomi politik hukum beberapa waktu lalu kita singgung mengenai kesehatan dalam bidang olahraga dalam bidang musik dalam bidang pendidikan sebenarnya acara-acara ini diadakan untuk melawan persepsi atau stereotipa bahwa Tionghoa itu hanya kelompok yang serakah dan bekerja di dalam bidang dagang dalam memberas rakyat dan berkorupsi berkolusi dengan para koruptor acara-acara ini sebenarnya ingin melawan persepsi tersebut nah tadi dengan sangat baik sudah diceritakan sejarah perjalanan para Tionghoa Indonesia dalam dunia klasik musik klasik dan berbagai kegiatan lain acara selanjutnya tentunya akan berbicara mengenai hal-hal yang lebih luas dan mendalam saya ada sedikit komentar tentang apa yang diutarakan tadi oleh Didi pertama saya kira kurang tepat kalau dikatakan bahwa hanya kelompok elit peranakan saja yang menghasilkan jagoan-jagoan musik disini ada dua bukti yang melawan persepsi tersebut yaitu Yap Cikyan dan Dr. Kue Pinjo kedua-duanya berasal dari komunitas yang bisa didefinisikan sebagai komunitas Toto kedua saya mau menyinggung sedikit mengenai Lim Kek Chang yang tadi disinggung oleh Didi kebetulan Lim Kek Chang itu tinggal di Melbourne Australia cukup lama meninggal di Melbourne dan kebetulan saya cukup sering bertemu dengan beliau nasibnya terakhir dalam pengertian sebagai seorang yang sudah sangat berjasa dalam bidang musik di Indonesia tetapi hidup dengan berbagai persekusi yang sebenarnya tidak perlu dilalui oleh orang sebesar Lim Kek Chang Lim Kek Chang sendiri meninggalkan Indonesia sebagai akibat daripada peraturan pemerintah yang mendiskriminasikan komunitas Tionghoa yaitu peraturan PP10 yang dikenal dengan PP10 jadi dia dengan istrinya mengambil keputusan untuk yang namanya Hwe Kho atau kembali ke Tiongkok karena dianggap Tiongkok bisa menjadi negara yang menerima mereka ternyata di Tiongkok Lim Kek Chang dan istrinya mendapati bahwa negara itu bukan tanah airnya mereka mereka walaupun hidup dengan posisi yang sangat baik di Tiongkok dianggap dan dihargai sebagai tokoh-tokoh musik tapi tetap tidak mengalami penghidupan yang membahagiakan mereka sehingga mereka pindah ke Hong Kong di Hong Kong dia juga kemudian menjadi sebagai tokoh musik tapi lagi-lagi merasa tidak puas dengan apa yang ia peroleh di Hong Kong lalu pada waktu ada kesempatan untuk pindah ke Australia mereka pindah ke Australia lagi-lagi di Australia mereka tidak puas jadi sebenarnya sangat terakhir seorang besar seperti Lim Kek Chang mengalami perjalanan hidup yang tidak membahagiakan dirinya padahal kalau dia tetap di Indonesia dan diterima sebagai seorang musisi yang terkenal dan berjasa mungkin mereka akan lebih berbahagia Lim Kek Chang dan istrinya akan lebih berbahagia sangat senang bisa berkenalan dengan Susi secara kebetulan saya juga kenal cukup baik dengan Evi Chua dan ibunya Nyonya Chua Hinhui mereka kedua-duanya juga aktivis dalam organisasi yang namanya BAPERKI Evi Chua sebenarnya menjadi komponis dari beberapa lagu yang diciptakan sebagai lagu-lagu BAPERKI Kaudaya mungkin kenal dengan Mars BAPERKI pada tahun 1963 di salah satu acara ulang tahun BAPERKI di mana Bung Karno hadir Evi Chua menciptakan mengubah satu lagu khusus untuk menyambut kehadiran Bung Karno pada acara tersebut saya kira enggak tahu Didi apakah menghilang mungkin juga perlu ditanya apakah Didi hanya pura-pura saja tidak bisa main biola apakah mempunyai bakat terpendam mengingat mengingat ayahnya adalah seorang maestro di dalam bidang ini teran serius Pak Jin bisa sakit perut kalau dengerin saya main oke tapi Pak bisa main oke bisa pegang Pak enggak bisa main oke terima kasih atas paparan yang sangat menarik yang sangat berguna pembicara kedua adalah Yapcikian Yapcikian memutuskan untuk tidak memberi presentasi yang formal karena dia ingin orang berfokus kepada wajahnya yang ganteng jadi saya hanya akan melakukan semacam wawancara dalam acara ini tolong Yapcikian tampil ke layar oke selamat malam Cikian selamat malam oke semuanya juga selamat malam terima kasih dikasih kesempatan yang sangat berharga ini ya Cikian ini tentunya seorang yang sangat terkenal dalam bidang musik dan sebagai kondaktor jadi pertama-tama Cikian kalau bisa Anda bercerita sedikit mengenai kapan mulai tertarik dengan musik khususnya biola dan kenapa biola itu yang dipilih sebagai alat musik yang ditukuni oke saya mulai ya saya ini kenapa kalau ditanya kenapa memilih biola jawaban saya jujur saya gak tahu kenapa karena waktu saya mulai belajar biola saya belum sekolah umur 4 tahun jadi ayah saya yang menyuruh saya belajar biola zaman dulu anak-anak kan gak seperti anak sekarang pertanyaannya lebih banyak daripada jawabannya bantahnya juga begitu saya nurut belajar sebenarnya waktu saya mulai belajar kita tinggalnya di Cimahi kota kecil kebetulan di Bandung ada satu guru biola yang sudah senior ya orang ini orang hungari yang sudah lama dari sebelum mereka memang tinggal di Indonesia sebagai musisi jadi kita belajar di sana dan saya mendapatkan guru itu luar biasa sebagai apa ya sebagai pengayom ini dia bisa bahasa Indonesia bisa jadi dia itu seperti grandfather figure yang loving grandfather kita kan di apa namanya di rumah bicara bahasa Indonesia atau Chinese jadi saya itu gak benar-benar kalau ngomong Sunda itu cuma sedikit-sedikit kalau sama di luar ya sama teman nah waktu pertama kali saya belajar saya itu dipanggil juragan kecil I don't understand what juragan mean saya pikir memang natural buat panggil anak-anak itu juragan belakang baru saya tahu dan itu saya ingat sekali ya so nice zaman itu gak ada fotokopi kan dan buku pun zaman tahun 58 itu susah sekali buku musik buku import jadi si ini Mr. Simon ya dia keluarin buku garis lima kertas dia tulisin satu-satu semua disalin nah orang zaman itu tulisannya itu bagus sekali rapi sekali jadi sama teori musik segala apa itu ditulisin buat belakangan saya bisa belajar kesan saya begitu begitu dan guru siapa jadi setelah guru Hongaria ini di Bandung kenapa lalu bisa pindah ke guru-guru lain dan apa peran guru-guru ini sehingga Anda menjadi jagoan saya gak rasa jagoan kalau dalam ilmu silat Anda ini seorang pendekar biola gak tahu ya saya gak rasa gitu gini jadi ya yang menariknya adalah kan saya bilang tadi papa saya yang mau saya belajar biola karena dia gak kesampean lagi kecil mau belajar biola sama kakek saya dimarahin tempatnya orang main biola di pinggir jalan yang minta-minta akhirnya tumpuannya ke saya jadi yang dengan secara tidak tidak dia sadarin karena saya masih kecil kan umur 4 belum bisa apa-apa jadi papa saya ikut belajar jadi maksud dia adalah supaya orang dewasa kalau belajar kan lebih cepat bisa paham jadi waktu di rumah dia bisa bantu saya untuk latihan nah ini belakangan saya baru sadar itu adalah yang belakangan di dunia yang gepar dengan metode Suzuki jadi waktu itu belum ada metode Suzuki at least belum masuk Indonesia jadi papa saya sudah pakai metode Suzuki karangan dia sendiri itu jadi dia dia belajar sambil ikut mengajar dengan metode Suzuki dia belajar metodenya metode yang Mr. Simon itu tapi yang cara dia terapkan seperti metode Suzuki nah setelah tahun 59 kita pindah Jakarta sebelum PP10 pindah Jakarta nah belajar sampai di Jakarta papa saya itu tanya-tanya kenalan gitu belajar biola sama siapa nah that time saya masih ingat ada dua pilihan satu Lim Keqiang satu Lieng Leong Adidharma jadi belum bisa ambil keputusan denger sana lagi lebih banyak orang bilang kalau belajar sama mendingan belajar sama Lieng Leong itu pendapat orang ya bahwa Lieng Leong mainnya secara musikal lebih bagus dari Keqiang itu saya dengar dari papa saya yang cerita akhirnya dia diputuskan untuk ketemu sama Pak Adi itu tarinya gimana ini juga memang sudah jodohnya bisa ketemu Adidharma itu melalui saya punya uncle dia punya wife-nya itu tinggalnya salah satu deket tetangga dari muridnya Lieng Leong itu akhirnya kita mulai belajar sampai ini yang lucunya juga sama orang yang kenalin saya belajar biola itu setelah berapa tahun berapa puluh tahun kemudian baru baru ketemu sama orang itu baru tahu ketemunya di Jerman ya memang musik ketemu itu akhirnya udah jadi mulai belajar sama di Jerman saya saya tidak begitu kenal tentang tingkat-tingkat musik tentunya karena saya kalau Didi merasa tidak berbakat saya bukan saja tidak berbakat tapi juga tidak pernah belajar mengenal jadi dalam bidang biola itu apakah ada tingkat-tingkat ya jadi seperti kalau kelas-kelasnya begitu karena saya dengar Anda bisa menjadi jagoan pada umur 10 jagoan dalam pengertian sudah menjadi soloist begitu soalnya memang saya di train untuk untuk apa untuk main gitu main concert jadi latihannya itu untuk tujuannya memang concert jadi waktu saya umur lagi baru pindah dari Cimahi ke Jakarta baru umur 6 masuk di salah satu Chinese school kan di Bandangan sekonyong-konyong saya disuruh main di depan anak-anak satu SD yang nonton SD zaman itu kan kelasnya besar sekali satu kelas kira-kira 60 orang dan satu tingkat ada 5 kelas 6 kelas jadi SD kelas 1 sampai kelas 6 gak tahu berapa ratus orang itu penuh sekali di lapangan untuk olahraga saya suruh naik di atas yang biasa kasih abah-abah untuk senang pagi dikasih mic kecil saya main di situ mainnya saya sudah gak ingat lagu apa main viola tapi zaman itu kan masih kecil gak tahu takut main aja nah itu pertama kali main di depan publik nah belakangan memang sering ada kegiatan konser saya diikutin ya sudah biasa jadi main konser kira-kira adi dharma itu memiliki beberapa murid ya maksudnya apa adi dharma memiliki beberapa murid selain Anda pada waktu cukup banyak ada ratusan begitu oh enggak saya rasa berapa puluhan dan itu dilakukan secara privat privat one to one nah tadi yang didi ada tampilkan itu juga salah satu muridnya adi dharma yang di samping murid ayahnya sendiri kalau enggak salah tadi itu juga adalah murid ayahnya ayahnya didi bisa bercerita mengenai proses masuk ke dalam orkes simfoni jakarta oke waktu itu saya kelas SMA satu jadi baru 16-17an ya betul saya disuruh main ya disana coba itu waktu kan yang kendak adalah Pak Adi cuman saya yang masukin saya ke orkes itu bukan Pak Adi Pak Adi itu rada relaktan karena dia enggak mau seolah-olah saya ini koneksi kolusi jadi yang masukkan adalah konduktor lain yang ya bukan asisten konduktor tapi ada dua konduktor ya yang Pak Adi kan yang utama ini yang yang apa namanya namanya apa istilahnya kalau gitu konduktor gitu pokoknya yang utamanya Pak Adi ini ada satu Pak Prabowo namanya beliau yang masukin saya ke situ nah waktu pertama masuk itu jadi berarti setelah tahun 1961 ya oh iya itu 70-an itu tahun 70-an saya masuk pertama ditaruh di istilah kalau orang musik di orkestra itu Siberia namanya karena taruh yang paling belakang biola dua orang ada yang mau duduk situ yaudah saya memang masih masih anak-anak kan yaudah duduk situ gak apa-apa jadi anda yang termuda ya anda yang termuda dan tolong dijelaskan orkest simfoni Jakarta itu fungsinya apa dan kebesarannya apa dalam sejarah permusikan di Indonesia mungkin bisa bilang berapa orang yang main lalu juga berapa hari semua banyak orang masih banyak orang Belanda ya saya jelaskan sedikit ya tentang orkest waktu saya masuk di orkest itu masih ada beberapa bule-bule sisa dari zaman Belanda masih di situ mereka sudah umur 60 lebih saya ingat sekali satu yang namanya krauser orang Hongaria sudah tua sekali dia main bus tapi masih lincah sekali orangnya bisa lompat-lompat sudah gitu tua lalu ada yang main trombon namanya Saco orang Itali lalu ada Garcia yang main flute satu lagi Cristino orang Filipina Garcia sama Cristino orang Filipina itu main clarinet tapi ini lalu ada ini ada dua bersaudara Bernardo itu satu concept masternya satu adalah principal cellist tapi ini didirikan dengan tujuan apa asalnya adalah orkest filharmoni NIROM orkest radio lagi dari zaman Belanda jadi hanya untuk untuk pementasan acara radio actually memang cuma untuk siaran dulu enggak enggak public performance jadi radio RRI ya dalam hal ini belakangan setelah zaman Pak Alisa Dikin nah itu baru secara rutin ngadain concert public concert dan kalau enggak salah sebulan sekali dan itu adalah satu acara yang sangat elit disebutnya gala concert setiap kali setiap bulan itu semua orang harus pakai black tie dan diadakannya di Bali Rum Hotel Indonesia oh diadakan di situ setiap bulan sekali dan yang mengikuti para pengunjungnya kebanyakan dari kelas tingkat elit atau semua pencinta musik kelas elit musik pakai jazz semuanya datang resmi oke di dalam proses Anda berkembang begitu jadi dari umur belasan tahun sekarang masih tetap ya masih tetap ada di sana ya Anda masih tetap aktif di di Orkes Simfoni Jakarta sekarang ya no kapan Anda berhenti atau keluar dari kelompok tahun 8 8 6 ya di dalam maaf saya mungkin saya bisa tambahkan itu Orkes sudah tidak ada jadi sudah berhenti sama sekali setelah saya keluar berapa tahun sudah bubar itu Orkesnya oke nah yang bikin bubar itu adalah nggak ada regenerasi jadi yang tua-tua yang meninggal-meninggal yang berhenti-berhenti habis akhirnya itu padahal facility-nya ada karena zaman Pak Ali jadi gubernur pertama ditanya Orkes itu butuh apa semua bilang apa bukan semua pimpinan beberapa orang pimpinan di kelompok Orkes ini bilang alatnya nggak punya Pak katanya jadi Bang Ali waktu itu keluarin uang setahu saya nih ya I might be wrong ya itu 1 juta US dollar tahun awal tahun 70-an untuk beli alat satu Orkes lengkap ya ya saya gimana bilang ya yang dibeli itu alatnya janjinya belinya alatnya apa yang datang alatnya apa oke oke nah susah kan I even don't saya sendiri saya nggak ambil itu alat karena terlalu nggak bisa dipakai itu alat semuanya yang gelinya ini yang saya ketawa itu biola saya yang dibagi as a concept master ya saya dikasih biola yang paling bagus ceritanya saya cobain main dia punya apa namanya lak furnisnya nempel di baju saya jadi baru dicat mungkin gitu biola belum jadi lewatan kan kamu belum bilang kamu jadi konsultasi oh iya dia nggak tanya jin gini saya tuh setelah dua tahun saya main di orkes di tempat Siberia setelah Siberia dua tahun saya dipindahin di duduk yang paling elit nah karena si concept masternya Franz Bernardo itu dia dukung sekali saya untuk duduk sebagai concept master lihat apa ngelihat saya gimana mainnya segala apa dia bilang nggak apa-apa saya mundur aja saya udah tua katanya ya akhirnya saya pindah paling depan duduknya oke oke ya umur berapa saya nggak tahu umur 19 mungkin jadi masih muda sekali lalu progression dari violinist menjadi konduktor bagaimana ceritanya ini ada hubungan sama posisi saya sebagai concept master concept master itu kalau kita di orkes ini bilangnya lurahnya orkes karena itu adalah sebagai pimpinan orkes yang sebenarnya itu tahun berapa mulai menjadi concept master kira-kira apa maaf tahun berapa 73 mungkin ya jadi jadi 7-8 tahun sebelum Anda keluar dari kelompok ini betul jadi gini kalau sebagai concept master Anda harus bersedia atau prepared ya setiap saat kalau si konduktor nggak bisa kondak concept master jadi mau nggak mau saya juga belajarin skor segala apa oke nah tadi Didi menceritakan beberapa tokoh seperti Lin Kekcang Adi Dharma dan beberapa yang lain Evie Cowa yang sebenarnya memperoleh kesempatan untuk belajar di luar negeri Anda saya lihat tidak mengalami hal itu kira-kira apa yang menyebabkan kemampuan Anda itu bisa menyamai para tokoh yang mencapai tingkat tersebut bakat bakat atau semata-mata komitmen untuk berprestasi yang terutama komitmen saya ceritakan begini Orkes Simfoni Jakarta karena merupakan satu-satunya orkes di Indonesia yang orkes yang benar gitu ceritanya jadi selalu ada tawaran dari luar negeri untuk datangkan solois yang bayar adalah negara yang datangkan itu saya punya inisiatif kalau ada yang datang terutama yang main sebagai solois biola saya belajar sama itu sebisanya saya bahkan pernah belajar sama Berlin Philharmonic punya concept master lagi datang Perth orchestra punya concept master anything pokoknya yang dari sana datang saya belajar oke oke ya nah lalu begini akhirnya saya dapat kesempatan melalui WIPIN itu dapat beasiswa untuk belajar di Amerika itu tahun 85 ya sama guru biola yang paling hebat di dunia yang namanya Dorothy Delay yang mana kalau disebutin hampir semua yang pemain biola yang paling top di dunia itu murid dia oke contohnya contohnya yang yang apa yang polio itu kalau main biola itu mesti duduk Isaac Bremen Pinka Superman Sarah Chang Midori yang Jepang yang orang Jepang yang kecil itu tampangnya ya lalu banyak sekali lah pokoknya dia muridnya bukannya di Amerika aja orang Jerman juga banyak sekali murid dia murid dia waktu itu lagi saya belajar saya dengar itu ada 600 di seluruh dunia of course dia gak ngajar terus-terusan tapi ada asistennya banyak ya oke saya dapat kesempatan itu belajarnya di Aspen Summer Music School selama 9 minggu oke nah dari situ benar-benar merubah semua pandangan saya tentang main biola kayak apa bahkan yang sangat menarik adalah kalau main biola kan pegang baunya kan ada caranya ya ada gayanya banyak lah dulu begini belakang begini begini ya yang yang uniknya saya pegang biola waktu itu kan sudah 30 tahun lebih sama dia dirubah dalam 2 minggu saya berusaha mati-matian ikutin setelah bisa saya gak bisa balik lagi ke yang lama jadi apa dia punya ini pegangnya memang benar-benar logical and natural dan itu yang Anda teruskan kepada murid-murid Anda sekarang betul sekali itu yang apa namanya commitment jadi kita punya determinasi yang harus bisa jadi that time saya tuh main musiknya setiap hari selama 7 minggu itu pagi bangun setelah breakfast itu saya kecimpung di musik saya ikut di 3 orkestra 3 chamber lalu lesson lalu belajar apa lagi ya saya gak ingat pokoknya dari jam 7 pagi bangun breakfast langsung musik sampai jam 10 malam baru selesai setiap hari hebat tapi gak berasa capek seneng sekali hebat hebat dalam perjalanan hidup Anda sebagai musisi yang berkembang dengan demikian hebatnya apakah pernah merasakan yang namanya diskriminasi rasial diskriminasi terhadap keberadaan Anda sebagai seorang Tionghoa yang tidak ganti nama saya terus terang saya gak berasa begitu jadi Anda tidak melalui apa yang Lipkek Chang lalui sama sekali tidak oke bahkan saya di RRI itu pegawainya itu kalau gak salah ada seribu ya di pusat itu saya satu-satu yang pakai tiga nama dan saya gak pernah berasa begitu mungkin ada sedikit ya dari dari ini elit-elit di pimpinan sana sedikit saya berasa tapi kalau yang di bagian bawah bagian administrasi kalau musisi sama sekali gak ada sesama musisi semua sama jadi jadi keprofesionalan mereka lebih daripada tekanan untuk melakukan diskriminasi oke lalu kira-kira sebagai pertanyaan terakhir kemungkinan diharap nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta lainnya nasihat Anda untuk orang yang ingin berperfasi dalam bidang musisi itu apa enggak cuma satu tekun belajar latihan that's all jadi jangan 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 ngarepin bakat oke jadi kan istilah saya juga gak tau saya denger orang kalau di western bilang apa namanya talent only one percent ninety-nine percent is perspiration oke saya percaya sekali begitu karena sebenarnya main musik kalau mengandalkan bakat sampai ya 10% oke lah after that gak bisa karena ini yang gerakan kan tangan ini motorik kalau motorik gak dilatih bakat berapa banyak pun gak akan bisa nah masalahnya dengan anak-anak kita orang Indonesia the talent is paling bagus di dunia saya bilang musik tapi ya itu gak tekun ya jadi susah dan dari segi ekonomi keberadaan dana keluarga apa megang peranan sangat you cannot do without that ya oke oke banyak terima kasih atas waktunya Cikian pertama I'm glad nanti kita lihat performance kalian berdua oke terima kasih Cikian saya minggir dulu sekarang sekarang tiba kepada pembicara ketiga dokter Kwe Pinyo saya serahkan acara kepada Anda oke selamat sore dan sekarang juga udah hampir selamat malam di Jakarta tapi selamat malam di Australia terima kasih Pak Tiongjin untuk undang saya Pertiwi Victoria pembahasannya peranan pembahasannya pokoknya mengenai musik ini satu topik yang biasanya jarang di diangkat di Indonesia lebih banyak kita bicara Kwe Pintolong kameranya diangkat jadi Anda bisa terima oke biasanya lebih topik pembicaraan kalau di kita sini lebih ke bisnis ke yang lain-lain ini terima kasih untuk mengangkat musik yang tadi juga sudah diuraikan banyak sekali dari pandangan sejarah dari ayahnya Pak Didi kebetulan Pak Iyap juga kenal saya tidak pernah bertemu jadi kalau mau bicara musik untuk bicara saya sampai titik di sini atau kita nah ini topik yang hari ini saya akan angkat tapi sebelumnya saya tentu harus balik dulu ke belakang sebentar ya jadi ini hari topiknya mengenai musik di Indonesia sekarang dan ke depannya seperti apa yang dilakukan di sekolah musik di Yasa Musik Jakarta jadi mengenai saya sebentar saya ini lahir di Jakarta guru pertama saya ibu saya sendiri sebentar beliau mengajar lalu saya dipindahkan kepada seorang ibu yang lulusan dari Belanda ini ada ada materinya nggak materi apa belum oh belum ya nggak apa-apa ibu Susi T kebetulan juga marganya T yang ketika itu beliau adalah first batch yang lulusan dari Belanda dan beliau mengajar saya sampai kira-kira saya umur 11-12 tahun 6 tahunan lalu setelah itu saya dipindahkan ke Pak Starno Stigno yang mengantar saya sampai lulus SMA di mana saya masuk dengan biasiswa ke Manhattan School of Music di New York biasiswanya bukan dari sekolah saja tapi John D. Rockefeller Third lalu juga Asian Culture Council lalu juga Helena Rubinstein Foundation itu memberikan scholarship untuk saya finish 4 gelar Bachelor Master dan Master in Music Education dan Doktor dalam bidang musik nah proses 10 tahun ini ini pasti suatu perjalanan yang luar biasa saya bersyukur saya bisa digodok di ASA di New York pusat daripada kebudayaan pusat daripada segala kesenian jadi saya juga karena itu pusat jadi saya berteman bersentuhan dengan beberapa artis besar yang mempengaruhi perjalanan hidup saya atau musikalitas saya dan di situ juga karena kesempatan saya juga bisa ikut berbagai kompetisi dan memenangkan beberapa kompetisi musik juga lalu bisa memberi konser di official Carnegie Recital Hall concert untuk sekolah saya untuk satu siswa itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya karena ketika itu ya memang orang membuat resital atau concert debut concert official di Carnegie Hall tapi not from a student ini saya masih student saya juga sering tampil di radio station di undang untuk wawancara dan play di WQXR WNCN WQXR sampai sekarang masih ada dan ini semua mengasal saya menjadi who I am today saya bersyukur walaupun ketika itu New York itu crime one of the most apa ya crime rate itu sangat-sangat tinggi konsen saya juga selalu dihadiri dengan beberapa tokoh dari Rockefeller Foundation misalnya Happy Rockefeller Nelson Rockefeller istrinya Nelson Rockefeller itu selalu datang Blanchard Rockefeller yaitu Johnny Rockefeller istrinya mereka sangat peduli jadi ini juga merupakan dorongan untuk saya jadi yang memberikan beasiswa juga peduli terhadap kemajuan kita mungkin ketika itu mereka juga rada aneh baru pertama kali ketemu orang Indonesia yang ditanya dari mana oh Indonesia di mana banyak orang Amerika ketika tidak tahu mbak taunya Bali Bali Indonesia ya ketika itu it's like that so ketika saya lulus saya sudah satu tahun ada sekian konser lalu saya juga ketika itu terima ada fellowship saya harus mengajar di sekolah jadi saya sudah cukup busy nah decision untuk kembali itu sukar sekali karena selama 10 tahun saya sekolah di Amerika saya hanya kembali dua kali yang satu lagi di tengah-tengah yang satu lagi pada akhir saya mau kembali saya mau make sure I can come back jadi ini suatu keputusan yang sangat sulit akhirannya saya kembali and then saya dihadapi dengan cultural shock what to do gak ada concert stage for me untuk concert hati saya setengah masih tertinggal di Amerika then what to do akhirannya koleha guru-guru yang senior mendorong saya untuk look why don't you do this akhirannya kita pada tahun 1983 didikan Yayasan Musik Jakarta Yayasan Musik Jakarta mempunyai misi ini kita bangun yang pertama adalah sekolah menengah sekolah musik Jakarta ini tempat les-lesan boleh yang share screen boleh tolong kasih lihat mengenai ini visi-misinya kita basically kita mengatakan peningkatan kualitas kehidupan melalui pendidikan musik jadi semua ini berunsur pada pendidikan musik berbasis pada pendidikan musik menyedarkan wadah pendidikan musik untuk meningkatkan kualitas seni musik klasik di Indonesia jadi klasik apa sih bedanya dulu lagi saya tinggalkan dengan apa yang kita ketika itu mau kerjakan di tahun 1983 inti yang sangat basic adalah dulu kalau saya les kita semuanya ditanya les-nya apa les-nya les piano les biola nah sekarang saya ini mau mengganti jangan les piano atau les biola atau les vokal tapi mengganti belajar atau belajar musik jadi musiknya intinya alatnya hanya medianya jadi diajarkan sekarang dengan Yayasan Musik Jakarta yang dari tahun 1983 kita pentingkan bukan saja bisa main tapi ada pengetahuan mengenai musik saya tidak menyalahkan guru saya guru saya itu sangat baik saya dikasihkan preparator yang luar biasa itu juga menjadi modal saya kalau tanpa itu saya tidak bisa di bersaing di Manhattan School of Music karena begitu saya sampai the first year saya sudah menjadi juara dalam memenangkan apa prize ya untuk concerto competition itu satu tahun satu kali dan saya lagi lulus juga mendapatkan satu penghargaan yang tertinggi dari sekolah itu tapi kalau untuk membuat mendidikan satu institusi kita harus mencari apa yang terbaik untuk anak didik kita yaitu belajar jangan hanya belajar alat tetapi belajar musik untuk belajar musik ini bagaimana di Indonesia ada kurikulum ada guru ini juga satu pengarahan untuk guru yang sangat berat karena guru rata-rata juga belajarnya hanya alat itu dia kurang diarahkan mengenai mengajar musik tapi ini semua kesulitan-kesulitan yang kita over the years is a long process but over the years we overcome this kemudian juga kita meng-create kesempatan-kesempatan untuk anak-anak bermusik bersama lalu juga bermusik bersama lalu juga bisa tampil nah ini juga saling memotivate nah kemudian juga dari sini saya mendidikan beberapa institusi pendukung nah ini yang yayasan musik jakartanya program kita dari pendidikan kita ada musik time online this is the newest product tapi kita ada yang sekolah musik jakarta lalu ada smkm ini sekolah menengah kejuruan musik yang setingkatan sma yang belajarnya 60% musik 40% kurikulum nasional yaitu ada bahasa ada agama ada matematika ada yang lain-lain lalu ada konservatory sekolah tinggi international konservatory musik Indonesia yaitu mendapat gelar S1 kemudian juga ada United Pop yang kita kerjasama dengan Jerman lalu kita juga ada program yang kita sebut MFA ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus lalu kita juga menciptakan kegiatan-kegiatan yang anak-anak kita anak didik GMJ ataupun dari luar bisa ikut bisa ada saling exchange yaitu JISMF Jakarta International Summer Music Festival ini diadakan setiap summer lagi holiday kira-kira bulan Juni pertengahan api bulan Juli pertengahan dimana saya undang dosen-dosen atau musician dari luar negeri 100% faculty-nya dari luar negeri supaya anak-anak bisa berinteraksi dengan mereka lalu lalu untuk menyiapkan panggung internasional dan membawa anak-anak dari luar main di Indonesia kita juga set up ASEAN International Concerto Competition ini kalau dibaca dari ratingnya ini one of the most difficult competition in Asia yang juga kita ada OSNI ini pendidikan dalam permainan di orkes lalu kita juga bikin satu kompetisi khusus buat anak-anak Indonesia yaitu Indonesian Open Competition yang kerjasama dengan Hong Kong International Music Festival dimana di Hong Kong ini kalau final saya datang jadi juri the last time sebelum COVID yang datang untuk final itu sekitar 4.000 orang dari anak dari kecil sampai usia remaja kita juga develop tadi dengan United Top yaitu dari Jerman kita juga develop double degree program dengan Monash University dimana bisa mulai dengan pendidikan di kita lalu di sana di Monash dan kita bisa dapat degree dari Boston University itu yang kita lakukan supaya anak-anak belajar di tempat di Jakarta atau di Indonesia bisa ada satu environment yang mendukung nah tapi over the years juga kita mulai sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman YMJ punya goal juga sedikit dirubah makanya ini ada yang tadi ada pop segala masuk karena kita ingin menciptakan ekosistem yang mandiri untuk mengembangkan dan it's basically create a self sustainable ekosistem for the development and empowerment of future generation in Indonesia jadi kita mau bisa mandiri dan juga empowerment nah ini sustain self sustain ekosistem ini berkaitan dengan satu aspeknya adalah seeds development seeds develop ini yang tadi yang saya udah uraikan kita ada SMKM ada STIGMI ada JISMF ini semua kita untuk nurturing the seeds lalu setelah itu the sharing ini dengan program apa nah yang tadi saya tekankan bahwa kita ini asal usulnya adalah program kita adalah klasik tapi sekarang kita juga ada expand kita program jadi expand kemana next please kita include pop jazz traditional music and also music technology klasik masih dimasuk tapi ini kita expand ke yang lain sehingga SMKM misalnya Anda masuk SMKM of course Anda akan belajar metodenya di klasik tapi dan Anda juga dikenalkan dan dibuka kesempatan bisa masuk ke pop jazz traditional we have gamelan and also music tech mereka-mereka ini juga diajarkan macam-macam menulis disibelius using technology why are we doing this because ini is a demand for the jaman dengan pandemi ini yang tadi saya bilang karena pandemi kita juga kewalahan karena kita basically orang klasik bagaimana mikirnya untuk continue on with this education jadi kita develop satu program namanya music time kita sebutnya MTO music time online dimana Anda ini bisa belajar online dengan kita dengan program yang macam-macam mungkin saya disini karena ini waktu juga sangat sempit saya tidak terlalu banyak bicara mengenai ini saya mungkin tayangkan dengan video kegiatannya SMKM sambil saya jelaskan apa yang kita lakukan bisa tolong tayangkan ya lu berhenti dulu white sabar sudah muncul mungkin saya akan speak ya ini nah ini kita juga kasih kesempatan ini kita ada di Gias ini kita di Harganas di ini Harganas ini kita main Indonesia Raya untuk 10.000 orang kita kerjasama dengan Amerikan ini anak-anak kasih kekuatan untuk main sama Jazz ini anak-anak yang jam iya ini lagi PKL bisa di stop gak ya kamu bisa balik sedikit gak ke yang PKL mundur mundur lagi ini adalah PKL ini kayaknya pergi ke satu sekolah yang adanya di Bandung kayaknya ya mundur lagi dong satu sebelumnya lagi sudah lewat kali satu lagi sebelumnya ini ini yang Harganas Hari keluarga nasional ini ada Pak Iyap yang kondak Indonesia Raya ini Pak Iyap jadi langganan Indonesia Raya ini di Gias Mbak Mundur lagi satu tolong dong nah ini juga ini di Gias acara Gias dari Gias ini kita pameran pameran otomotif ini setiap tahun kita diminta untuk ini memang kenapa sedikit begini orangnya memang dari protokol istana mintanya hanya kalau gak salah total cuma 12 orang termasuk kondaktur sama pemusiknya ini menyanyikan Indonesia Raya karena ada presiden ini udah dari tahun 2017 kalau gak salah yang tadi saya mau bilang anak-anak ini adalah anak-anak SMKM yang setingkatan SMA yang dimana mereka datang lulusan SMP ada yang belum mengerti musik tapi di kelas 11 yaitu di tahun kedua mereka sudah PKL ke sekolah-sekolah yang tadi boleh tolong dikasih lihat ini banyak yang kita visit sekolah bukan yang ini nah ini PKL di tempat sini contohnya ini kebetulan yang SD tapi saya sering lihat yang bukan yang ini ada yang SMP terusin lah silahkan nah ini juga PKL masih lanjutkan PKL mereka juga setiap semester ada konser-konser ini yang memacu mereka ini yang pimpin juga muridnya ya jadi mereka ini ada satu pemain trompet yang lagi datang untuk Jack Jazz kawan saya saya undang kesini dari California dia untuk main sama anak-anak kita jadi exposure-exposure ini yang interaksi mereka dengan profesional dengan sesama teman yang membuat mereka itu majunya luar biasa oke ini kegiatan yang kita bisa lihat dan ini kita konser di RRI Bandung ya oke ya lalu kita juga sering mengadakan lecture recital termasuk Pak Yap sama saya kemarin tahun lalu kita dua tahun yang lalu ya kita mengadakan konser dalam rangka 250 tahun Verovan ini contohnya aja ini pakai penjelasan ya 67 10 tahun lalu lalu hati selamat menikmati selamat menikmati kegiatan seperti untuk lebih explore untuk anak-anak kita kan sekarang yang belajar musik ini sangat-sangat kreatif ya masuk ke kreatif industri ya jadi belahan ini kita ada banyak mengadakan lomba-lomba untuk beri kesempatan siswa dari luar juga berpartisipasi boleh kita lihat contohnya ini ada dalam rangka 17 Agustus kita ada in lomba music band nyanyinya harus lagu Indonesia tapi kita juga ada lomba dance cover dan kita ada webinar juga mengenai kpop dancing kita ada lomba lukis ini ada beberapa kali ya ada lomba memainkan lagu nasional ya kira-kira seperti itu ada juga webinar mengenai acapella singing yang sekarang lagi diminati ini trying to introduce other kind of an art supaya wawasan daripada didikan kita bisa mempunyai suatu pandangan yang lebih luas di seed ini semua untuk seed development tapi kita juga mengajarkan mereka mengenai kreatif career management ya bagaimana untuk menggunakan teknologi untuk manage yourself ya lalu juga kreatif boundary ini kita ingin perluas menjadi kreatif yang tadi saya tunjukkan kita ada macam-macam lomba itu loh ini untuk semua untuk kesenian-kesenian yang untuk kreatif arts lah supaya kalau kita bisa kasih platform seperti ini saya yakin dan sekarang pun sudah kelihatan anak-anak didikannya anak-anak SMKM itu bisa combine many things together which is yang sekarang di dulu belajar musik hanya belajar alat tapi sekarang belajar musik sebenarnya lebih ke pot potensinya luar biasa besarnya bisa di depan front-end atau bisa di back-end nah kita introduce semuanya ini front-end as performer back-end as supporting ya termasuk yang digital utilization of musik teknologi teknologi nah karena begini kita di selama pandemi ini banyak sekali video-video atau singing together making music together yang kita lakukan using technology ini juga bukan kita saja lakukan tapi kita ajak siswa kita jadi mereka terjun bersama-sama kita untuk cuplikan yang terakhir mungkin saya mau masukin satu yang the last one that kita kerjakan di YMJ yaitu saya invite saya mau memperkenalkan juga karya Indonesia keluar ke Amerika dengan saya mengundang satu arranger orang Amerika untuk arrange lagu Ismail Marzuki yang namanya Semangang Mata Bola dan saya undang seseorang yang perempuan pemain French horn French hornnya alat yang sangat langka dan sebenarnya sangat sukar langka maksudnya langka dimainkan oleh perempuan walaupun di luar negeri gak demikian ya tapi di Indonesia saya pikir demikian ya betul gak? dulu kalau Orkes Simponi Jakarta juga yang paling susah kedengerannya adalah French horn tapi French horn itu begitu exist begitu bersuara di orkes begitu heartwarming boleh dipasang sedikit selamat menikmati ini pemain hornnya pada di Amerika dan lainnya di Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, saya nggak mau ngambil waktu terlalu banyak. Nanti kalau mau nonton yang selanjutnya lengkapnya boleh masuk ke YouTube kita. Untuk yang terakhir ini, saya mau simpulkan bahwa belum pernah musik ini develop atau dibutuhkan seperti hari ini. Oke, jadi dari kehidupan kita, dari apapun itu musik dibutuhkan. Jadi dari industri, lalu juga kreatif art yang lain, tentu kita tahu film yang konten-konten itu dibutuhkan, semua membutuhkan musik. Jadi saya, akhir kata saya, saya ingin menutup dengan mengajak semua hadirin yang ada di sini, yang dengar untuk yuk belajar musik. Kita ada musik time online. Nggak peduli Anda itu umur berapa, jangan pikir, ah I'm too old. Nanti subjeknya ya, Pak Jin boleh nih saya terangin yang mistik, yang bilang, I'm too old, my hands, my fingers cannot move anymore. Ini semua ada teorinya. Jadi saya ingin mengajak semuanya belajar musik, ataupun orang tua yang punya anak, mau belajar musik, mau berkecimpung di karya musik, jangan pikir, waduh ini ntar makannya apa lagi. Ini luar biasa berkembangnya, melebihi industri lain, saya pikir. Saya akan mengakhiri pembicaraan saya dengan satu video. Beliau ini tokoh yang tadinya mau hadir, tapi tidak bisa, dan beliau menyampaikan, menyapa kita semuanya dengan video ini. Silakan. Orang tahu saya resmi, saya Ahok, biasa orang tahu saya resmi, Pak Suki Jaya Purnama, saya mau bilang, musik ini sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah dari Tuhan, dan ini tidak tergantung usia, kalau Anda mau belajar musik, dan tentu terima kasih kepada guru Gopinio yang Yayasan Musik Jakarta ya, yang udah kirimkan guru untuk mengajar saya. Jadi saya lagi belajar main piano ini, yang dulu susah banget, tapi sekarang tiba-tiba kita belajar dengan guru yang baik, kita bisa jadi, dapat sesuatu yang ada sinkronisasi lah. Nah, saya berharap kita jangan mandang usia, terus untuk belajar, nikmati musik untuk kehidupan kita, dan percayalah, memang musik Tuhan ciptakan untuk diberikan anugerah buat kita. Satu-satunya yang indah, apalagi bisa nyanyi, bisa main musik. Tuhan memperkati dan melindungi semua. Terima kasih, Bu Gopinio, juga Bu Paus Yots, guru Yots yang ngajar saya. Terima kasih, salam. Oke, itu akhir daripada presentasi saya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, Kue Pin. Kalau yang suka baca silat, salah satunya Johnny D, ini Kue Pin, dan sekian ini seperti Kue Cheng dan Ooyong, atau Yoko dan Xiao Liomli. Luar biasa sekali. Dan mungkin satu hal yang kurang disinggung, karena itu adalah salah satu yang ingin saya tonjolkan pada malam ini, adalah bagaimana kira-kira Yasan Musik Jakarta ini berpartisipasi dalam proses nation building. Dalam proses membawa anak-anak muda, generasi muda untuk mencintai Indonesia melalui musik. Tolong sedikit, satu-dua menit saja, karena waktunya sudah mulai habis. Ya, ini nation building itu bukan urusan satu hari ya. Tapi dari kita mengajar dalam musik, pelajaran musiknya, lalu juga materi yang kita berikan, ini semua yang amazing buat saya adalah begini. Ketika kita main musik, kita benar-benar tidak memikirkan kamu dari suku apa, kamu rasnya apa, atau agamanya apa. Kita semua menjadi satu. Ini yang saya pikir the greatest thing about Bineka Tunggal Ika ada di sini. Karena kita dealing dengan skill everybody yang sangat berbeda, walaupun dalam satu kelas ya. Sehingga kita juga develop satu toleransi. Kita develop satu kerjasama. Nah, ini semua I think unsur-unsur ini yang begitu pentingnya untuk nation building. Ketekunan, compassionate, lalu juga toleransi, teamwork, and we put our differences aside. Dulu kalau di Amerika saya masih pernah ngalamin yang orang-orang tertentu Jewish nggak mau main di gereja. Saya pernah mengalamin itu sekali. sedangkan kita di sekolah kita yang saya lihat sejak saya balik ke Indonesia, itu kita main-main oke-oke saja. Lagunya juga lagu Christian, so to speak, dengan yang main murid kita ada yang berkerudung dan yang really batasan itu tidak ada. Batasan the differences itu nggak ada. I think this is the punci of of course one of the key factor in nation building aside from of course the repertoire also. Seperti itu yang saya mau sampaikan. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah berdesak mungkin kita segera menuju ke babak pertanyaan Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari para peserta saya bacakan. Yang pertama, apakah semua musisi Tionghoa bermain alat musik barat semua? Bagaimana dengan alat musik Tionghoa seperti Kuceng? Apakah ada grup-grup main musik alat Tionghoa meskipun sembunyi-sembunyi mainnya? Karena di zaman Orde Baru tentunya dilarang. Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh siapa saja yang ingin menjawab. Pertanyaan kedua, dari sejarah yang dipaparkan Pak Didi, musisi-musisi berprestasi ini belajar di luar negeri. Apakah karena pada masa itu tidak ada sekolah musik di Indonesia? Ini mungkin sudah dijawab secara tidak langsung oleh presentasi Kwepin dan Yap Sikian tadi. Pertanyaan ketiga, tren yang lain adalah mereka menjadi sukses dan tinggal di luar negeri. Kenapa harus migrasi ke luar negeri seperti itu? Itu mungkin nanti bisa dijawab oleh Sikian atau oleh Kwepin. Saya kira tiga dulu pertanyaan ini tolong dijawab oleh para pembicara. Mungkin sikat saja ya karena waktunya sudah habis. saya tidak mau melampaui ini mungkin Pak Didi lebih ngerti ya tapi saya tahu ada kumpulan-kumpulan kuceng ada kumpulan-kumpulan yang alat-alat Chinese instrument yang sudah pasti di Jakarta di kota saya pernah dengar di Bandung saya pernah dengar lalu di Surabaya saya pernah dengar di luar itu saya tidak tahu tapi saya yakin saya yakin di itu di Medan juga pasti adalah saya enggak tahu tapi nah kalau untuk tadi pertanyaannya kenapa enggak migrasi ke enggak kenapa banyak orang keluar negeri lalu tidak kembali sebenarnya ini juga satu jawaban yang sukar saya kadang-kadang mempertanyakan diri saya juga tapi saya pikir saya sudah dapat ilmu ilmu ini mau diapakan masa untuk diri saya sendiri jadi saya pikir walaupun tadi saya sudah terangkan bahwa saya di luar negeri pun konser saya sudah banyak berat ya tapi saya pikir saya lebih baik saya mengembalikan atau sharing membagi ilmu saya begitu saya bagikan saya juga bisa create opportunity for myself sekarang saya juga masih konser terakhir sebelum pandemi 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 kan mulai di bulan Februari Maret berapa bulan sebelumnya saya masih main di Singapura konser di Korea pandemi saya tidak bisa pergi tapi saya tetap ada production saya ada video yang saya kirim ke mereka ditayangkan di sana selalu ada tempat kok bisa create opportunity ini tapi Indonesia rasanya memang lebih butuhkan somebody to set up saya kembali oke itu satu contoh yang luar biasa untuk diikuti oleh para musisi yang sukses di luar negeri tadi mungkin bisa dijawab oleh Pak Didi kenapa pada awalnya banyak yang harus belajar di luar negeri untuk bisa menjadi sukses itu kan Indonesia baru merdeka 1945 dan 1945 sampai 1950 kan ini masih era revolusi kemudian 1950 pun sudah pengakuan kedaulatan kita masih juga belum stabil ada pemerintahan daerah macam-macam makanya kita belum fokus ke urusan musik ini setahu saya sekolah musik pemerintah yang pertama itu baru dibuka tahun 1952 dan mungkin juga ada ada sekolah lain seperti yang Rudy Laban itu Yayasan YPM ya Bu Kuepin Yayasan Pendidikan Musik itu juga awal 50-an dan tentunya itu semua masih sangat elementer sangat pemula jadi ya wajar kalau mau belajar musik serius waktu itu karena bekas jajan Belanda banyak yang ke Belanda seperti Evie Chua Lim Kekjang Lee Eng Leong itu kan semuanya ke Belanda kecuali Rudy Laban Rudy Laban ke Perancis jadi memang kiblatnya musik mau gak mau musik klasik Barat ke Eropa buku buku Evin buku Evin aja ini ke Amerika ini yang kini yang kini tapi itu crime rate-nya luar biasa saya gak ngerti apa-apa terus tadi yang pertanyaan satu lagi itu grup musik Bu Jeng itu tahu saya memang tadi Bu Kuepin sudah menjawab saya pernah lihat satu buku peringatan dari suatu kelompok seni Tiongla jadi saya lupa di kota mana kalau tidak salah juga di Jakarta itu jadi memang itu ada tapi tentunya tidak di tempat publik hanya sangat confine di tempat yang terbatas mungkin di kelenteng atau di perkumpulan asosiasi terbentuk terima kasih ya oke terima kasih ini ada pertanyaan untuk Kuepin juga apakah YASAN Musik Jakarta dengan sebuah aktivitas dan programnya mendapatkan subsidi atau dukungan bentuk lain dari pemerintah Indonesia itu pertanyaan pertama untuk Anda yang kedua tenaga pengajar di YASAN Musik Jakarta umumnya berasal dari lulusan mana oke kalau urusan bantuan dari pemerintah tidak ada I wish ada ini sama sekali nggak ada saya memang sudah gimana ya rasanya kita harus bisa berdiri kalau tunggu bantuan nggak jalan semuanya jadi ini selalu balance out whatever we have in front of us untuk survive itu satu nah urusan lulusan yang yang mengajar di YMJ ini beberapa level ya ada yang belajarnya di sini tapi dia kemudian pernah melanjutkan di di sekolah kita juga jadi jadi dia sudah dapat refreshing apa upgrading dari kita jadi dia masuk ke SMC jadi dia udah udah regenerasi lah tapi juga ada yang lulusan dari luar negeri nah itu bisa ada yang dari Eropa bisa juga yang dari Amerika itu age-nya juga berbeda-beda ada yang sudah senior sudah lama pengajar dan juga ada yang murid kita freshly graduate tapi juga ada yang dari luar negeri master degree bachelor degree yang freshly graduate kerja mengajari kita menjadi tim kita oke terima kasih pertanyaan terakhir kalau tidak ada pertanyaan lain ini saya katakan terakhir adalah untuk Sharon kenapa memilih gambelan sebagai instrumen eksperimentalnya apakah pernah mempertimbangkan alat musik tradisional lainnya seperti angklung kurintang dan lain-lain Sharon masih di sini ya salam bijak share halo iya mengenai instrumen sebenarnya banyak instrumen Indonesia yang lain cuma kebetulan waktu saya di London itu belajarnya gamelan Sunda jadi terus alat yang ada di UK yang sangat umum itu ada gamelan Sunda ada gamelan Bali gamelan Jawa itu yang paling umum walaupun sebenarnya angklung nggak ada sih tapi di KBR di lokasi kebetulan waktu itu saya juga ada apa namanya kolaborasi antara Wayang Golek dengan Profesor Matthew Cohen dari kebetulan dari kampus yang sama di South Bank Center di London begitu kurang lebih oke terima kasih kalau tidak ada pertanyaan lain mungkin saya mengundang para pembicara untuk memberi 1-2 menit closing statement Budi mulai dengan Mbak Didi silahkan Didi baik terima kasih Pak Jin jadi tadi kita sudah dengar pemaparan dari Bu Kwebin dan Pak Yap Diken memang orang-orang Tionghoa ini sudah banyak memberikan kontribusi di dalam musik klasik dan menariknya di dalam dunia musik inilah tidak ada diskriminasi tadi Pak Yap Diken sudah cerita walaupun tiga nama dia tidak mengalami walaupun mungkin beda zaman dengan Lim Kek Jiang tapi intinya di dalam musik itu universal ini mendengar cerita Sharon tadi generasi muda ini penuh harapan mereka juga tentu lebih bagus dari para pendahulunya ini dengan skill yang makin mumpuni generasi muda seperti Sharon apalagi dengan metode dari buku Epin tadi jangan bilang belajar alat musik tapi belajar musik itu semoga generasi muda kedepannya makin mumpuni makin menyukai musik karena musik adalah bahasa yang universal bisa menyatukan dan mengalami ketika tinggal di luar negeri ini ngaku bisa bermain viola sedikit ya ternyata diajak diajak orang Jepang diajak orang Amerika kita bikin string group dan itu bisa mempererat persahabatan bisa lebih memuluskan persahabatan semoga kedepannya makin banyak anak-anak yang bisa belajar musik khususnya musik klasik terima kasih Pak Jin dan juga terima kasih pada para pendidara dan audien semua terima kasih terima kasih terima kasih atas semua hadirin yang dengan sabar mendengarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jika tadi adalah, dia juga ikut di dalam orkest yang namanya Orkest Telerama. Dia Iskandar. Sebenarnya dari Isbandi tadinya. Itu Orkest Telerama itu Orkest Pop. Jadi dia appear setiap bulan ya di TV. Dan TVRI kan dulu belum ada channel-channel lain. Semua artis Indonesia, itu kalau mau jadi artis. Ya lewat Telerama. Dari siapa? You name it. Hattie Kuh. Kus Endang. Siapalah semuanya? Vina. Vina. Just name everybody. Walaupun dia kesel, rekamannya selalu ngaret. Tapi ya itu. Nice to be there. Oke, terima kasih. Ini Pak Budaya ada komentar. Masih ada nggak Pak Budaya di tepi sungai? Ada, ada. Mau komentar? Sudah. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya, Kuipin. Luar biasa sekali. Ini baru kali ini melihat pasangan ini yang satu. Biola ya, Lidi ya. Yang satunya. Ini apa? Tiano. Ini berantem pun pakai musik nih bakalan. Di rumah itu nggak pernah terdengar pertengaraan. Dia pakai panci ya. Oke, satu paparan yang luar biasa kali ini. Gede Yongjin. Didi, terima kasih. Nah, ini Didi luar biasa sekali anak-anak muda kita ini ya. Dan salah satu dewan pakar kita. Tadi berdiri. Misi kami Cuma di stereotyping, hanya cuma bisnis. Kalau Didi, istilahnya Didi selamanya kita dibilangnya bisnis animal katanya ya. Oke, tapi justru kita ada di semua lini-lini profesi sekaligus juga kebangsaan. Barusan kita bisa lihat bagaimana namanya Kuipin ini ada di istana dengan ribuan anak-anak muda kita. Dan lagu-lagunya itu bagaimana di orange begitu menarik sekali. Oke, sekali lagi terima kasih pada pembicara yang lainnya juga. Sekali lagi, oke sukses. Oke, Petiwi Melbourne. Ini timnya luar biasa. Ini Wiyung tadi, sama Johnny Di. Oke, teman-teman semuanya. Oke, salam dari kami semua. Kita di sini sewanya sampai jam 6, tapi sekarang jam 8 kita masih di sini, enggak apa-apa. Karena kalau ditinggal, lanjem juga ini, di Singapura. Baru saya lagi mau kasih pengumuman ini. Seru sekali ya kita. Yang ini para pesertanya bisa tolong dinyalain videonya. Pesertanya videonya tolong dibuka, kita mau foto. Kita kelihatan ya, Wiyung ya, fotonya rame-rame kecil, enggak apa-apa. Majuan lagi dong, Suk. Nah ya, majuan-majuan. Siapa lagi ini yang videonya belum dibuka? Silahkan dibuka. Kita tuh darame-rame keroyokan. Ini baju pink di belakang kurang kelihatan tuh, Pak Suk. Ini di sini. Oh, baju apa itu? Ungu ya? Oh, ada kena lampu. Tahan sebentar ya. Saya foto ya. Ini masih banyak nih. Silahkan. Ini udah tahan nafas nih, Jonidi. Senyum pepsodennya. Pak Jonidi baru kelihatan di sini nih, Pak Jonidi. Idris nih, Pak Jonidi. Oh iya, Pak. Kita baru kelihatan, kedengaran suaranya nih. Iya, Pak. Ijin tadi, Pak. Ada kelas tadi. Oke, siap. Oke, tahan sebentar ya. Saya foto ya. Ada payut juga tuh nyengir dong. Oke. Second one. Udah belum, Jon? Oke. Ya, udah. Oke. Udah semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau... Saya mau mengucapkan... Terima kasih untuk kepada semua peserta webinar yang pada malam hari ini sampai udah agak larut malam. Juga untuk para narasumber. Juga untuk para narasumber, Ibu Pepin, Pak Yabcikian, Pak Didi, pengurus Pertiwi Victoria, Panitia Webinar, Pertiwi Pusat, Pertiwi Western Australia, ini ada Godfather-nya itu, Kaudaya. Dan juga para organisasi pendukung dari Yayasan Musik Jakarta, beserta yajarannya sekolah-sekolah yang lainnya, Indonesia Diaspora Network Victoria, Ika Wiria, Indos Group, dan juga yang lainnya, terutama Kojin, ini sebagai moderator yang sudah mengatur jalannya acara berjalan dengan Mike. Oke, terima kasih semua. Mungkin nanti kita sampai jumpa di webinar berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih atas partisipasinya walaupun ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Suseno, terima kasih Pak Suseno. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya di Jakarta, Samue. Terima kasih, Pak Nitya. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Godfather. Salam. Ini Godfather. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya.